Singkirkan semua orang di bawah gunung kematian. Ini tidak dapat disangkal adalah plot untuk pembantaian. Jika ini disebarkan, seluruh domain misterius akan terguncang. Tidak hanya lima kekuatan besar yang menjadi bagian dari ekspedisi ini, ada juga banyak kekuatan menengah, kecil, dan pembudidaya aneh yang bergabung juga. Jika seorang pembudidaya kaisar tempur tingkat ke-9 memasuki tingkat ketiga dari zona spasial, itu mungkin tidak mempengaruhi tingkat di bawah, yang untuk raja tempur dan pembudidaya jiwa tempur. Namun, ini akan membawa bencana besar bagi kaisar tempur di zona spasial tingkat ke-3. Kaisar tempur ini adalah aset sebenarnya dari kekuatan besar. Jika semuanya tersingkir, masing-masing dan setiap kekuatan besar akan menderita kerugian yang mengerikan dan tak terbayangkan. Terlepas dari keinginan Freedom King untuk mendominasi seluruh domain misterius, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Mengesampingkan murid-muridnya yang berada di gunung kematian, jika masalah ini tersebar, dia akan segera menjadi target bersama dari semua. Pangeran Nanbei, aku khawatir ini tidak pantas. Para jenius kita masih ada di dalam saat kita berbicara. Alis Freedom King berkerut. Bahkan jika dia memiliki hati yang kasar, dia tidak bisa menghukum mati bangsanya sendiri tanpa alasan. Saran ini telah memungkinkan Freedom King untuk memahami kekejaman Nanbei Chow. Dia adalah orang yang akan mencapai tujuannya dengan cara apapun yang diperlukan. Raja kebebasan tahu bahwa Nanbei Chow sedang berjalan di jalur raja, jalur penaklukan untuk melengkapi profil tirani. Setiap makhluk hidup adalah semut baginya. Seseorang seperti dia adalah yang paling menakutkan. Tidak perlu cemas. Saya cukup memasuki gunung kematian dan membuat jalan lain bagi orang-orang Istana Kebebasan untuk keluar lebih awal. Anda dapat yakin dengan pengaturan ini. Nanbei Chow tersenyum dan berkata. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menjamin keamanan rakyat Freedom Palace, Freedom King tidak akan mengizinkannya untuk melanjutkan. Ketika semua murid Istana Kebebasan telah keluar dari gunung sementara yang lainnya tetap ada, bukankah itu akan menimbulkan keraguan di antara orang-orang? Freedom King mengerutkan kening. Juga, ketika murid Istana Kebebasan telah menemukan jalan keluar, kekuatan besar lainnya dan para pembudidaya aneh dengan mereka juga harus dibawa keluar. Saat itu kami akan punya bukti. Jika perlu, kami akan meninggalkan beberapa murid Istana Kebebasan di dalam gunung karena kami perlu mengabaikan beberapa detail yang tidak perlu jika kami ingin mencapai sesuatu yang besar. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyerang kekuatan besar lainnya. Freedom King, Anda tidak akan pernah melewatkan kesempatan seperti itu. Setelah saya keluar dari Immortal Possessive Mountain, pada saat itu, Anda dapat mengklaim seluruh domain misterius. Seorang raja Ki yang kuat terpancar dari tubuh Nanbei Chow yang mengintimidasi orang, membuat siapapun tidak berani menatapnya secara langsung. Freedom King duduk di singkasanannya dengan ekspresi cekung. Jika masalah ini tidak berjalan semulus yang seharusnya, itu akan membawa masalah besar, tetapi jika berhasil, seluruh domain misterius akan berada dalam kekacauan. Dia harus merenungkan secara mendalam tentang rencana ini. Nanbei Chow berdiri di samping macan putih, sementara tangannya dengan lembut membelai tengkoraknya. Dia tidak menekan Freedom King untuk memutuskan dengan cepat. Dia percaya bahwa Freedom King tahu apa yang harus dipilih. Keheningan di aula berlangsung sekitar selusin menit. Mata Freedom King menunjukkan jejak kekerasan. Kedua tangannya menggenggam sandaran tangan menghasilkan suara berderit. Bagus, seseorang tidak boleh ceroboh untuk mencapai hal-hal besar. Kerugian dari empat kekuatan besar akan menjadi luar biasa dan tidak terbayangkan jika semua elit mereka mati. Setelah Anda keluar dari Immortal Possessive Mountain, kami akan meluncurkan serangan ke mereka bersama. Jangan khawatir rajaku, domain itu akan menjadi milikmu. Itu hanya masalah waktu. Nanbei Chow tersenyum. Beberapa saat kemudian, Freedom King memanggil seseorang menggunakan Divine Sense miliknya. Setelah itu, seorang pemuda yang mengesankan berjalan ke Ola. Dia memiliki wajah yang tampan dan gaya rambut berantakan yang menggambarkan sikapnya. Ia dikenal memiliki karakter seperti itu. Dia tampak sangat muda tetapi itu adalah tingkatan nilainya yang menarik perhatian orang. Puncak kaisar tempur tingkat ke-9 Ayuro hanya berjarak sedikit dari alam Minorsein. Zuo Yifeng, jenius nomor satu di Istana Kebebasan, juga orang nomor satu di peringkat langit. Rajaku, Zuo Yifeng menyambut Freedom King dengan sopan dan memandang Nanbei Chow yang berdiri di samping. Setelah menyadari level nilainya, dia mengerutkan kening dan berpikir, untuk apa tempat ini. Ini adalah tempat paling suci di istana. Tanpa izin Freedom King, bahkan tetua dengan peringkat tertinggi tidak bisa memasuki tempat seperti itu. Ini adalah kedua kalinya dia, Zuo Yifeng, datang ke sini tetapi seorang pemuda kaisar tempur kelas 6 berani berdiri di sini. Yifeng, ini pangeran Nanbei. Jangan tidak sopan, kata Freedom King. Ya Rajaku, Zuo Yifeng menganggup dan langsung menyimpan pikirannya yang merendahkan. Siapapun yang dipilih oleh Freedom King pasti bukan sosok yang tidak kompeten. Yifeng, alasan aku menelponmu kali ini adalah karena aku punya tugas besar untukmu, maukah kamu menerimanya? Freedom King memandang Zuo Yifeng dan berkata, Nadanya serius, ada cukup banyak tetua kaisar tempur kelas 9 dan murid inti di istana tetapi dia hanya memanggil Zuo Yifeng. Itu bukan karena dia menjadi orang nomor satu di peringkat langit, tetapi karena dia dijemput oleh Raja Kebebasan ketika dia masih muda. Dia adalah murid yang sangat setia sejak muda. Misi adalah masalah yang sangat besar dan harus dipercayakan kepada seseorang yang setia kepada Raja. Saya akan menyelesaikan tugas bahkan jika itu berarti membuat pengorbanan tertinggi. Zuo Yifeng memegang tinjunya dan berkata, dia bisa merasakannya dari nada Freedom King, tugas ini tidak akan mudah. Aku ingin kamu memasuki Gunung Kematian untuk melaksanakan tugas. Kata Freedom King. Zuo Yifeng tertegun. Rajaku, Gunung Kematian tidak mengizinkan kaisar pertempuran kelas 9 untuk masuk. Ditambah lagi, jalan masuk ke gunung sudah hilang. Saya tidak punya cara untuk masuk ke sana. Pangeran Nanbei akan memiliki caranya sendiri untuk mengirimmu masuk, apa yang perlu kamu lakukan? Freedom King memberi tahu Zuo Yifeng rencana yang telah dia diskusikan dengan Nanbei Cao. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi wajah Zuo Yifeng langsung berubah. Bahkan tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa tugas yang akan dia lakukan adalah seperti setelah insiden ini terjadi, seluruh domain akan jatuh ke dalam kekacauan. Yifeng, Istana Kebebasan akan mencapai hal-hal besar dan mendominasi seluruh domain misterius dalam waktu singkat. Setelah Anda menyelesaikan tugas ini, saya akan sangat menghargai Anda. Sekarang, Anda harus masuk ke sana lebih awal, menyembunyikan identitas Anda dan jangan pernah membiarkan siapapun tahu siapa Anda. Anda harus menemukan cara untuk memimpin sebagian besar murid kami ke jalan keluar lebih awal dan juga membawa serta beberapa murid kekuatan dan kultifator aneh lainnya. Pada saat terakhir, lepaskan semua kekuatan Anda untuk mengguncang Gunung Kematian. Ingat, setelah memasuki Gunung Kematian, Anda tidak akan pernah bisa mengungkapkan identitas Anda dan membunuh siapapun. Bahkan murid kami tidak diizinkan untuk mengetahui keberadaan Anda. Freedom King dengan sungguh-sungguh memberikan instruksi untuk tugas itu. Dia ingin misi ini dilaksanakan secara diam-diam dan menyebabkan gelombang kejut yang hebat di gunung sebelum Yifeng pergi, membawa yang lainnya ke kematian mereka. Saya akan memastikan penyelesaian tugas. Zuo Yifeng membenarkan, dia adalah orang yang cerdas dan tahu pentingnya misi ini. Yang terpenting, itu diatur secara pribadi oleh Freedom King, jadi dia harus menjalankan perintah dengan sempurna. Bahkan jika Freedom King menginginkan dia mati, dia tidak akan mengerutkan alisnya. Di dalam hatinya, Freedom King mirip dengan seorang ayah dan tuan. Jika bukan karena dia, dia pasti sudah mati. Oleh karena itu, Zuo Yifeng tidak segan-segan untuk mematuhi dan menyelesaikan misi yang ditugaskan oleh Freedom King, menyumbangkan masa mudanya sendiri untuk membantu Freedom King mewujudkan kerajaan tiraninya. Ayo pergi! Nan Bei Cao berkata dan merupakan orang pertama yang meninggalkan Ola. Zuo Yifeng mengikuti di belakangnya. Keduanya menuju Gunung Kematian. Nan Bei Cao memiliki fisik abadi. Ada tanda alam abadi di tubuhnya dan warisan leluhurnya yang memungkinkan dia melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Misalnya, memasuki area terlarang seperti Gunung Kematian dan Gunung Kepemilikan Abadi bukanlah masalah baginya. Di Gunung Kematian, banyak orang yang mencari harta karun di mana-mana tetapi harta itu sangat sulit ditemukan. Ada banyak zona spasial yang tumpang tindih di sini, tetapi kebanyakan kosong. Juga, karena para pembudidaya memadati tempat-tempat ini, adegan perebutan harta karun mulai terjadi di mana-mana. Kebanyakan dari mereka telah melewati banyak zona spasial. Semakin dalam mereka pergi, semakin kecil zona spasialnya. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk meninggalkan Gunung ini adalah pergi ke zona spasial terdalam di hari terakhir dan mereka akan keluar melalui itu. Beberapa pembudidaya sedang menuju ke wilayah yang lebih dalam tetapi tidak ada yang menyadari bahwa seorang pria berpakaian hitam telah bercampur ke dalam kelompok secara berada diam-diam seperti bayangan. Pembukaan selanjutnya dari Gunung Kematian semakin dekat. Zona spasial di depan semakin berkurang. Penggarap dari setiap kekuatan telah berkumpul. Jumlah orang telah meningkat di zona spasial yang berbeda, dan perkelahian menjadi lebih sering. Semua orang mencoba yang terbaik untuk mendapatkan harta tetapi tidak ada yang menyadari bahwa murid-murid istana kebebasan terus berkurang, sebagian besar dari mereka telah menghilang. Dalam sekejap, masih ada tiga hari lagi hingga pintu keluar dibuka. Saat ini, sebagian besar orang telah mencapai zona spasial terakhir. Ini adalah zona spasial yang besar, tapi tidak diragukan lagi kosong. Udara berputar terus-menerus. Ini adalah pos pemeriksaan terakhir dari Gunung Kematian. Tiga hari kemudian, satu-satunya jalan keluar akan dibuka di sini. Kegugupan orang-orang diaduk saat hari terakhir semakin dekat. Semua orang menegangkan saraf mereka, tidak ada yang bisa rileks. Kebanyakan dari mereka telah memperoleh beberapa manfaat dan beberapa telah berhasil meningkatkan tingkat kelas mereka. Lebih jauh lagi, ini juga momen di mana perkelahian dan perampokan akan terjadi dengan mudah, jadi tidak ada yang berani melonggarkan penjaganya. Big Yellow, Namong Wen Tian, Guo Saufei dan Tyron muncul bersama di tempat ini. Masing-masing mendapat panen besar. Big Yellow dan Tyron memperoleh keuntungan paling banyak. Adapun Namong Wen Tian, pria ini telah tinggal di kebun ramuan begitu lama dan tubuhnya telah menjadi harta karun itu sendiri. Siapapun yang bisa menangkapnya dan membunuhnya, orang itu akan mendapatkan keuntungan tak terbatas darinya. Selain itu, Namong Wen Tian juga telah memperoleh transformasi bintang tanpa batas. Guo Saufei juga mendapatkan seni pedang tidak jelas. Begitu dia keluar dari Gunung Kematian, manfaatnya akan terlihat. Dia telah menekan kemajuannya karena situasi di gunung. Jadi, setelah dia keluar, dia akan langsung maju ke kaisar pertempuran kelas 9. Kedatangan kehancuran. Semua orang secara naluriah menjauh ketika mereka melihat geng itu. Semua orang di Gunung Kematian diberitahu tentang tindakan berani mereka. Tiga pemimpin kekuatan besar telah dibunuh oleh mereka dan dua sisanya adalah teman mereka. Sekarang pada saat terakhir ini, jika mereka dengan ceroboh menjara barang berharga semua orang, para murid akan berada dalam masalah besar karena tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh kelompok orang yang berani ini. Namun, semua kekhawatiran mereka tidak perlu karena Tyron dan teman-temannya tidak berniat melakukan tindakan penjarahan karena mereka telah memperoleh keuntungan besar untuk diri mereka sendiri, yang membuat harta orang lain tidak menarik bagi mereka. Pada saat ini, Han Yan dan Zuo Ling Er muncul, dan Mo Sang A Yuro yang datang dari jauh. Pada dasarnya, semua orang akan berada di sini karena hanya ada tiga hari tersisa sebelum pembukaan Gunung Kematian berikutnya. Dalam periode waktu yang tersisa ini, tidak ada hal berharga yang dapat mereka lihat lagi karena zona spasial di sini luar biasa dan sebagian besar dipenuhi dengan bahaya. Mereka harus menghindari situasi seperti itu jika mereka terjebak di salah satu zona spasial dan tidak dapat keluar dalam tiga hari ke depan, karena ini berarti mereka akan melewatkan tanggal keluar. Begitu mereka terjebak, mereka harus berlama-lama di bawah gunung ini selama tiga puluh tahun lagi. Jika ada kecelakaan tak terduga yang akan terjadi dalam tiga puluh tahun itu, orang itu akan tamat. Han Yan dengan cepat terbang setelah melihat Big Yellow dan yang lainnya. Tidak ada yang tahu barang berharga apa yang diperoleh Han Yan karena dia sudah menjadi kaisar tempur kelas delapan sekarang. Gadis kecil itu juga jenius langkah lainnya yang hanya muncul sekali setiap sepuluh ribu tahun. Dia juga telah maju ke kaisar pertempuran kelas lima dari kaisar pertempuran kelas dua hanya dalam waktu sebulan. Seperti yang dikatakan Jiang Chen, geng jenius ini memiliki kekayaan besar. Mereka hanya bisa mencari nasib takdir mereka jika mereka pindah sendiri. Sekarang, Han Yan dan Zuo Ling Er telah menemukan keberuntungan mereka sendiri dan tingkat kelas mereka melonjak. Secara alami, kedua belah pihak merasa senang bisa bertemu dengan teman mereka lagi, terutama ketika mereka memperhatikan pertumbuhan teman mereka, entah bagaimana itu memberi mereka rasa lega. Semuanya berdiri di sisi yang sama, mereka semua disatukan oleh Jiang Chen. Ada kemungkinan besar mereka akan bertarung berdampingan di pertempuran masa depan. Jadi, semakin tinggi nilai mereka, semakin baik. Di mana kakak laki-laki, mata Zuo Ling Er menyapu tapi tidak melihat Jiang Chen, dia tiba-tiba merasa ragu. Ya, Big Yellow, kenapa Little Chen belum datang? Han Yan terkejut. Dia tidak akan terkejut jika Big Yellow dan Jiang Chen tidak ada di sini bersama karena dia tahu bahwa Big Yellow dan Jiang Chen tidak dapat dipisahkan. Aneh rasanya melihat Big Yellow tanpa Jiang Chen. Ibu, pria itu tidak bisa ditemukan. Sekarang kita hanya punya waktu tiga hari, ini sangat mengkhawatirkan. Big Yellow tidak bisa membantu tetapi meludahkan kekhawatirannya, dia kemudian menceritakan semua yang terjadi di Menara Kuno kepada mereka berdua. Maksudmu Chen kecil belum muncul sejak dia dibawa pergi oleh berkas cahaya. Han Yan mengerutkan kening dan ekspresi wajahnya tampak sedikit khawatir. Itu benar, tidak ada yang tahu ke mana berkas cahaya itu membawanya. Kata Nangong Wen Tian, akankah kakak laki-laki dalam bahaya? Wajah Zuo Ling Er penuh dengan kekhawatiran. Tenanglah, saya yakin dia bisa menangani bahaya apapun yang dia hadapi. Kami hanya harus menunggu di sini. Masih ada tiga hari lagi, saya yakin dia akan sampai di sini pada waktunya. Meskipun Tai Ren juga mengkhawatirkan temannya, dia menghibur semua orang karena Jiang Chen tidak akan menghadapi masalah serius dengan mudah. . Jiang Chen saat ini terlibat dalam perjuangan hidup dan mati dengan jiwa yang gelap. Hao Hao! Jiwa gelap berada dalam kondisi hirup pikuk seperti sebelumnya. Jiang Chen sedang duduk tidak terlalu jauh dari jiwa gelap Ayuro, mengendalikan kekuatan spiritual dan nyala api sepanjang waktu. Mereka telah terkunci dalam jalan buntu selama dua belas hari. Jiang Chen ingin membangun jiwa gelap menggunakan cahaya yang mendidik sambil mengganggu kapasitas mentalnya menggunakan kekuatan spiritual dan api. Kebuntuan mereka telah mencapai puncaknya, ini adalah cobaan yang memang membutuhkan daya tahan dan kemauan yang ekstrim. Dua minggu telah berlalu sejak dimulainya pertempuran mereka. Jika segelintir orang menghadapi cobaan seperti itu sementara juga menghentikan monster itu, keinginan mereka akan hancur dan mengalami gangguan mental, tetapi Jiang Chen tetap tenang dari luar. Ini karena dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk mundur, satu-satunya jalan keluarnya adalah membangun jiwa yang gelap ini. Yang membuat Jiang Chen senang adalah bahwa lukanya telah pulih sepenuhnya dalam periode waktu ini. Di bawah kondisi mengaktifkan kekuatan potensinya selama pemulihan, 1.500 tanda naga telah terkondensasi. Total tanda naga di tubuhnya telah mencapai 47.500, itu membuatnya mencapai puncak kaisar pertempuran kelas 4. Dia hanya membutuhkan 500 tanda naga lagi untuk mencapai kelas 5. Sebagai perbandingan, jiwa gelap terus-menerus menghabiskan energinya selama periode waktu ini, yang membuat akhirnya bisa dibayangkan. Kekuatan The Edifying Light, api dan kekuatan spiritual akan ditingkatkan saat tingkat kelas Jiang Chen meningkat. Dengan demikian, kekuatan penekan apinya akan menjadi lebih kuat, yang akan sangat mengurangi kemungkinan jiwa gelap memaksa cahaya keluar. Pada kenyataannya, bahkan Jiang Chen tidak dapat mengantisipasi bahwa pertempuran akan berkembang menjadi tingkat seperti itu. Tidak ada pemenang yang dapat ditentukan selama dua minggu terakhir, tetapi Jiang Chen mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk membangun jiwa gelap sein kecil mengingat tingkat kelasnya saat ini. Dia merasa sedikit ketakutan ketika dia mengingat bahwa jika bukan karena aksinya, berpura-pura mati untuk memikat jiwa gelap lebih dekat dan melonggarkan penjagaannya untuk menembak cahaya yang mendidik, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan makhluk raksasa ini. Jiwa gelap, kamu sekarat, menyerah sekarang! Jiang Chen berteriak pada jiwa gelap, mencoba untuk mengganggu mentalitasnya. Tidak lama sampai tanggal keluar, hanya tiga hari tersisa. Saya harus menyingkirkan jiwa gelap ini sebelumnya atau saya akan terjebak di sini. Petik 1. Meskipun Jiang Chen telah berjuang secara intens dengan jiwa kegelapan selama lebih dari sepuluh hari, dia tidak kehilangan jejak waktu dan tahu bahwa ada tiga hari lagi sebelum pembukaan berikutnya. Waktu sangat penting, tetapi hal baiknya adalah bahwa jiwa gelap akan segera diusir. Jiang Chen bisa merasakan cahaya melalui cahaya yang mendidiknya. Itu merusak pikiran jiwa gelap, semakin dalam, membuat pertahanan mental jiwa gelap semakin lemah. Jika situasi ini berlanjut, dibutuhkan paling banyak dua hari lagi bagi Jiang Chen untuk benar-benar menjatuhkan jiwa gelap. Pada saat itu, Jiang Chen akan dapat menenangkan pikirannya dan segera mencapai kaisar tempur kelas 5. Pada saat itu, dia akan memiliki jiwa gelap sebagai asistennya. Perjalanan ke Gunung Kematian ini tidak sia-sia. Sebelum Anda bisa mengucapkan kata, Namong Wen Tian, dua hari berlalu dalam sekejap. Di wilayah terdalam dari Gunung Kematian, setiap orang yang bisa datang hadir di sini. Hari ini adalah pembukaan kedua Gunung Kematian. Mereka akan dapat meninggalkan tempat ini dan kembali ke domain misterius setelah pintu keluar dibuka. Semangat bisa terlihat di wajah semua orang seperti yang mereka nantikan hari ini. Kebanyakan dari mereka sudah mendapatkan manfaat yang besar dan ingin mencernanya ketika kembali ke tempat masing-masing. Namun, Han Yan dan yang lainnya mulai merasa cemas. Ini adalah hari terakhir tetapi Jiang Chen belum muncul. Kakak laki-laki belum datang. Zuo Ling Er tampak sangat sedih, tatapannya ada di mana-mana Ayuro, berharap untuk menangkap siluet yang akan muncul Ayuro tetapi sangat kecewa pada akhirnya. Sialan, apa yang pria itu lakukan? Big Yellow juga mulai merasa khawatir. Bagaimanapun, sinar cahaya yang membawa Jiang Chen tidak diketahui oleh mereka sama sekali. Mereka tidak tahu ke mana hal itu membawa Jiang Chen. Sudah lebih dari sepuluh hari dan dia seharusnya sudah berada di sini sekarang. Pikiran mereka semua tertuju pada Jiang Chen sementara yang lain sedang keluar. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar memperhatikan bahwa murid-murid istana kebebasan telah menurun secara signifikan, bahkan sampai sekarang. Hal lain yang tidak semua orang perhatikan adalah ada siluet hitam dan seperti hantu yang muncul di sudut belakang zona spasial. Siluet hitam ini mengenakan pakaian hitam, dan kepalanya ditutupi dengan topi hitam Ayuro menyembunyikan wajahnya dengan sempurna. Pria berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya, sementara sudut mulutnya menampakkan senyuman dingin yang menyeramkan. Pria berpakaian hitam ini bukanlah siapa-siapa selain Zhuoyifeng. Dia telah memperkirakan waktunya dan berkata dengan lemah, Sudah waktunya. Setelah beberapa saat, semua orang mendengar langit dan bumi bergemuruh. Qi yang sangat kuat meledak. Dilihat dari kelihatannya, Qi setidaknya berasal dari Kaisar Pertempuran Kelas Sembilan. Tidak ada keraguan tentang itu, itu adalah Zhuoyifeng yang melepaskan semua Qi-nya di saat-saat terakhir ini. Itu adalah Qi dari Kaisar Pertempuran Kelas Sembilan Puncak. Qi yang kuat berubah menjadi pilar cahaya kemasan dan meledak di zona spasial. Di saat berikutnya, dia menghilang seolah-olah dia tidak pernah muncul. Tidak ada yang memperhatikan keberadaannya. Apa yang terjadi? Ada getaran yang sangat kuat. Apa itu tadi? Seperti itu adalah Qi yang kuat dari Pembudidaya Kaisar Pertempuran Kelas Sembilan. Titik-titik. Semua orang khawatir karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Qi menghilang, zona spasial kembali ke kondisi aslinya. Namun, beberapa menit kemudian, Hong Long. Seluruh zona spasial bergetar hebat. Retakan bisa dilihat di permukaan zona spasial, gelombang kematian Qi mengalir dari celah. Pemandangan ini seperti kiamat. Apa yang terjadi? Apakah zona spasial akan runtuh? Bagaimana ini bisa terjadi? Titik-titik. Ekspresi wajah orang berubah seketika karena mereka merasakan Qi yang mengancam jiwa dan kematian Qi. Semua orang di sini adalah pembudidaya Kaisar Tempur, Indra tajam mereka memungkinkan mereka merasakan teror kematian Qi. Tidak bagus, ini adalah turbulensi dari gunung kematian. Qi yang kuat barusan sengaja dilepaskan oleh seseorang. Itu adalah Qi dari Kaisar Pertempuran Kelas Sembilan. Kaisar Tempur tingkat ke-9 dilarang memasuki gunung karena hanya akan menyebabkan bencana. Ibu, seseorang ingin kita semua mati. Guo Saufei berteriak setelah dia menemukan kunci dari apa yang telah terjadi. Sialan, siapa yang ingin membunuh kita? Big Yellow mengutuk. Saat kami masuk, gunung itu dibuka secara pribadi oleh lima kekuatan besar. Di bawah pengawasan lima kekuatan besar, mustahil untuk mengizinkan Kaisar Pertempuran Kelas Sembilan masuk. Siapa orang itu barusan? Ekspresi wajah Mo Sang berubah. Saat ini, tidak ada yang bisa tetap tenang. Seorang biksu yang dapat menghentikan sepuluh ribu tentara. Hong Long. Getaran zona spasial semakin kuat dan kuat. Suara gemuruh itu menggelegar, sepertinya itu berasal dari neraka. Itu membuat semua orang merasa bahwa mereka mendekati kematian mereka. Wajah mereka berubah tidak menyenangkan karena mereka masih tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata Mo Sang dan Guo Sao Fei, mereka bukanlah orang bodoh untuk tidak mengerti bahwa situasi saat ini disebabkan oleh Qi yang kuat sebelumnya. Siapa itu? Siapa yang ingin dengan kejam melenyapkan kita semua? Apakah orang itu ingin melawan seluruh domain misterius? Siapa pria Kaisar Tempur Kelas Sembilan itu? Dan bagaimana dia bisa masuk? Ibu, Qi yang dilepaskan oleh Kelas Sembilan telah menyebabkan gempa yang mengerikan di sini. Ini sudah hari terakhir, artinya pintu keluar akan segera dibuka tapi ini tiba-tiba terjadi. Sudah selesai. Seseorang ingin membunuh kita semua. Sekarang gunung kematian bergetar hebat, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku bahkan bisa merasakan jiwaku menggigil. Ini adalah ancaman kematian, apakah saya akan mati di sini? Sial, benar-benar terkutuk. Mengapa ini terjadi? Saya belum ingin mati. Siapa yang sebenarnya ingin membunuh kita? ... Adegan itu langsung menjadi kacau. Saat ini, tidak ada yang bisa menjaga ketenangan mereka. Legenda gunung kematian terlalu menakutkan, atau gunung ini tidak akan dinamai sebagai gunung kematian. Itu hanya buka setiap 30 tahun sekali, dan itu adalah periode teraman. Hari ini, keributan besar dan belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di gunung kematian, dan tidak ada yang tahu siapa yang menyebabkannya, tetapi pemandangan bencana di depan mereka sudah bisa membuat mereka merasakan ancaman kematian. Ini adalah gunung kematian, kecelakaan apapun yang terjadi di sini pasti terkait dengan kematian. Hau-hau. Tiba-tiba, angin jahat bertiup kencang ke seluruh tempat Ayuro, menghasilkan lolongan yang menusuk telinga melalui celah-celah zona spasial. Sebuah lolongan diikuti oleh lolongan lainnya, setiap lolongan menggigil jiwa orang-orang, seolah-olah itu adalah suara orang mati. Semua wajah mereka segera berubah. Menjadi pembudidaya yang telah berlama-lama di bawah gunung selama hampir sebulan, suara ini sangat akrab bagi mereka. Tidak baik, jiwa gelap. Tuhanku, kebanyakan dari mereka, gunung kematian telah menjadi tidak stabil dan jiwa-jiwa gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul. Beberapa dari mereka berseru. Ini adalah suara jiwa-jiwa gelap, yang jumlahnya sangat banyak di mana-mana. Suaranya bisa terdengar dari segala arah. Celah zona spasial menjadi lebih besar dan jiwa gelap yang lebih kuat menjadi terlihat di garis pandang mereka. Segera, jiwa-jiwa gelap dari tempat yang tidak diketahui bergegas keluar dari celah satu demi satu. Ada tak terhitung jumlahnya, semuanya kerangka manusia dan binatang. Hau-hau! Raungan itu tak henti-hentinya. Di dalam gunung kematian, jiwa gelap mewakili kehancuran. Banyak dari mereka muncul dari celah zona spasial. Masing-masing jiwa gelap ini memiliki kekuatan kaisar tempur. Jumlah mereka sangat banyak. Hanya dalam waktu beberapa saat, ribuan dari mereka telah memasuki zona spasial. Mereka tampak seperti pasukan bertitik tebal dalam formasi bulat dari jauh. Semua pembudidaya manusia dikelilingi olehnya, terperangkap di tengah. Mengapa ada begitu banyak jiwa gelap? Mungkinkah semua orang dari kolosus sek telah berubah menjadi jiwa gelap? Itu tidak mungkin? Bahkan jika itu adalah sekte yang sangat besar, mereka tidak akan memiliki ribuan kaisar tempur. Ekspresi wajah Mosang berubah sangat tidak menyenangkan. Ada kaisar tempur kelas sembilan yang melepaskan kinya dan itu telah mengguncang gunung kematian. Jiwa-jiwa gelap ini mungkin bukan dari gunung kematian tetapi dari tempat tertentu yang menampung jiwa-jiwa gelap ini. Jumlah mereka terus bertambah, itu sangat berbahaya bagi kami. Tahiran menekankan nadanya. Pasukan jiwa gelap terlalu menakutkan, dan jiwa-jiwa gelap ini memiliki keuntungan saat mereka masih di gunung, membuat semua orang rentan dan tidak berdaya. Apa yang kita lakukan sekarang? Wajah kecil Zuoling Er berubah sedikit pucat. Kapan dia pernah menghadapi situasi seperti itu? Bahkan jika dia kuat, dia masih sangat lemah hatinya. Melolong! Ark! Seiring dengan ratapan, seorang kultifator dihancurkan oleh jiwa gelap yang kuat dan mati di tempat. Jiwa gelap itu menghantam seperti hantu tak berwujud, tak bisa dilacak. Dan ketika seseorang menyadari pergerakannya, itu sudah terlambat. Ark-ark! Saat ratapan memudar, suara lain terdengar. Pasukan jiwa-jiwa gelap mulai melancarkan serangan fatal terhadap para pembudidaya manusia. Gerakan mereka tajam dan cepat, membuat manusia mustahil untuk melindunginya. Dalam waktu singkat, jumlah tentara meningkat dua kali lipat. Cepatlah, jiwa-jiwa gelap ini sangat menakutkan. Kita harus melawan mereka bersama. Ayo bergandengan tangan, cepat! Bentuk formasi untuk bertahan melawan jiwa-jiwa gelap yang kuat ini. Seseorang berteriak. Sebuah bencana menimpa mereka. Jadi, inilah saatnya mereka harus bersatu. Ini adalah situasi hidup dan mati, dendam di antara mereka tidak ada gunanya sekarang. Bagaimanapun, hidup mereka adalah yang paling penting dari semuanya. Pasukan jiwa-jiwa gelap terlalu brutal dan menakutkan, sehingga mustahil untuk melawan mereka sendirian. Mereka harus bersama-sama menangani para jiwa gelap ini, dan hanya melalui itu mereka bisa mengurangi korban mereka ke tingkat yang paling rendah. Tersesat! Ini wilayah Sekolah Skyhill kami, kalian para pembudidaya rendahan yang aneh ingin mencari perlindungan dari kami. Kaisar tempur kelas delapan dari Sekolah Skyhill menendang mereka yang mendekati pembudidaya aneh, mengirim mereka terbang menjauh. Murid Sekolah Skyhill telah bergabung dan membentuk formasi besar untuk melibatkan jiwa-jiwa gelap dalam pertempuran. Bajingan, seseorang bersumpah. Mereka merasa sangat geram dengan tindakan murid Sekolah Skyhill itu. Titik. Melolong. Pada saat ini, raungan naga yang bergema terdengar. Seekor gup-gup kuning besar dan kokoh terbang ke langit. Itu langsung menghancurkan selusin jiwa gelap dan datang ke hadapan kelompok Sekolah Skyhill dan berteriak, musuh kita ada di depan kita, semua orang harus bersatu. Jika Sekolah Skyhill Anda ingin dikecualikan, Master Dog akan menjadi orang pertama yang melenyapkan Anda semua. Ki Big Yellow mendominasi. Dia harus menonjol kali ini. Ada juga pembudidaya dan pembudidaya aneh dari kekuatan menengah dan kecil yang tidak berdaya. Big Yellow harus mengumpulkan hati sebanyak mungkin untuk Jiang Chen dalam situasi ini. Tujuannya adalah untuk persiapan jalur Jiang Chen di masa depan. Teman-temannya harus mengakui bahwa meskipun Big Yellow biasanya ceroboh, dia terkadang tajam. Dia adalah pria yang cerdas. Tindakan cepatnya langsung menciptakan rasa terima kasih dari para pembudidaya yang aneh. Ibu, dia masih bisa bijaksana di saat-saat seperti ini. Sekolah Skyhill Ayuro, salah satu kekuatan utama Ayuro, terlalu egois seperti babi. Ya, Big Yellow benar. Kita harus bersatu, atau kita tidak akan bisa hidup sebelum kita meninggalkan tempat ini. Itu adalah gup-gup Jiang Chen. Meskipun Jiang Chen adalah orang yang kejam, dia telah mencapai hal-hal besar. Titik-titik. Murid-murid Sekolah Skyhill tiba-tiba menjadi sasaran cemohan oleh semua orang. Tindakan mendadak Big Yellow telah meningkatkan kesan mereka terhadap Jiang Chen beberapa kali. Wajah murid-murid Sekolah Skyhill berubah menjadi jelek, terutama kaisar tempur kelas delapan yang mengirim tendangan barusan. Dia mengertakkan gigi dan menatap Big Yellow tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Gup-gup ini sangat menakutkan. Dia sama sekali bukan lawannya. Selanjutnya, gup-gup ini didukung oleh Jiang Chen. Juga, sikap mencemoha para kultifator aneh itu telah membuatnya menyadari kesalahannya. Jika mereka memilih untuk menyinggung publik, itu tidak akan berguna bagi mereka. Honglong, zona spasial yang awalnya tenang telah meledak dan menjadi medan pertempuran regional. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Jumlah jiwa gelap semakin meningkat. Banyak jiwa gelap yang lebih kuat telah muncul. Beberapa jiwa gelap cukup kuat untuk membunuh kaisar tempur kelas delapan dengan mengandalkan lingkungan, sehingga kesulitan para pembudidaya benar-benar menakutkan. Ark-ark-ark. Ratapan mulai memenuhi atmosfer. Para pembudidaya manusia jatuh satu demi satu. Banyak murid telah meninggal tidak lama setelah pertempuran dimulai. Kekuatan persatuan mereka tidak berguna bagi pasukan jiwa-jiwa gelap yang begitu banyak. Sebagian besar hati mereka putus asa. Mereka sudah kehilangan keinginan untuk berjuang demi kelangsungan hidup mereka. Itu adalah peringatan bahwa tidak ada pembudidaya yang lebih tinggi dari kaisar tempur kelas ke-8 yang diizinkan memasuki Gunung Kematian, jika mereka benar-benar masuk, bencana akan terjadi. Itu adalah bencana bagi semua orang di seluruh domain misterius. Di sisi lain, Tyron dan timnya membunuh jiwa-jiwa gelap secara sembarangan, tetapi karena jiwa-jiwa gelap melebihi jumlah mereka, mereka mulai merasa tangan mereka terikat. Tyron adalah yang paling luar biasa di antara mereka dalam menangani jiwa-jiwa gelap ini saat dia menggunakan kekuatan cahaya yang mendidik untuk menangani mereka. Dia telah membangun lebih dari selusin dari mereka dan memerintahkan mereka untuk melawan jiwa-jiwa gelap lainnya. Begitu jiwa gelap yang dibangun itu mati, dia akan membangun yang baru. Namun, ada yang kurang. Dia hanyalah kaisar tempur kelas 4, jadi cahaya edifikasinya tidak dapat dilakukan secara efektif. Tyron, the Edifying Light benar-benar luar biasa. Dan keterampilan sekte Buddha Anda benar-benar efektif pada jiwa-jiwa gelap ini. Namun Wen Tian memuji Tyron, jika ini terus berlanjut, jumlah jiwa gelap hanya akan meningkat. Setiap orang dari kita di sini akan mati cepat atau lambat. Tyron sudah mengantisipasi perkembangan dan hasil dari situasi mereka saat ini. Kali ini, dia harus melakukan sesuatu atau hari ini akan benar-benar menjadi bencana. Tyron, apa yang kamu pikirkan? Big Yellow bertanya. Kalian semua, dekati aku. Tyron berteriak. Big Yellow dan sisanya tidak berani menunda. Mereka sangat mempercayai Tyron. Dia adalah murid dari sekte Buddha yang bisa mengeluarkan cahaya yang mendidik, kutukan dari semua jiwa gelap ini. Bantu aku membunuh jiwa-jiwa gelap yang bergegas maju. Tyron memerintahkan mereka. Kemudian, dia melambaikan tangannya yang besar, lalu cahaya merah darah yang cemerlang naik ke langit. Seketika, lampu merah darah berubah menjadi emas. Itu adalah cahaya Buddha murni. Semua orang melihat monumen raksasa muncul di langit. Ha! Tyron berteriak. Dia menembakkan cahaya mendidiknya ke monumen. Selanjutnya, dia menurunkan jubah dan manik-manik Buddha, dan menggantungkannya di monumen. Tiba-tiba Ayuro, di tengah monumen Ayuro, lampu kemasan melesat ke segala arah. Lampu ini berubah menjadi perisai emas besar yang menghalangi semua jiwa gelap untuk maju. Mendengarkan. Setiap orang harus memasuki perisai cahaya sekarang. Suara Tyron dikirim dengan jelas. Mata semua orang beralih ke tempat Tyron. Siapa yang berani bertahan di posisi mereka lebih lama lagi? Mereka terbang menuju perisai cahaya dengan tergesa-gesa. Jiwa-jiwa gelap di sini terlalu menakutkan dan jumlahnya sangat banyak, tidak mungkin mereka bisa menanganinya. Perisai cahaya Tyron memiliki radius 300 meter Ayuro, cukup untuk menampung semua orang. Tyron menggunakan monumen itu untuk memantulkan cahaya untuk membentuk perisai cahaya yang sangat besar, menghentikan serangan terus-menerus dari jiwa-jiwa gelap. Maju, kaisar tempur kelas 5. Hau-hau, ada lolongan terus-menerus yang datang dari jiwa-jiwa gelap tapi perisai emas telah memicu sedikit ketakutan dari mereka. Namun, serangan ganas mereka masih terus berlanjut meski mereka takut. Dong-dong-dong. Jiwa gelap yang tak terhitung jumlahnya menabrak penghalang emas, menghasilkan suara yang mirip dengan pandai besi yang menempa pedang dari baja. Potongan besar percikan tercipta dari tumbukan tetapi tidak ada yang bisa menembusnya. Di sisi lain, para pembudidaya manusia melewati perisai tanpa menderita satupun kekuatan tolak. Lihat? Cepat! Itu adalah perisai pertahanan yang dibuat oleh biksu tingkat tinggi dari sekte Buddha. Itu bisa menghentikan jiwa-jiwa gelap masuk. Cepat! Ayo kita temui! Iya, tidak pernah berpikir bahwa biksu yang tidak tahu malu itu sebenarnya adalah biksu tingkat tinggi, orang-orang dari sekte Buddha benar-benar lurus. Mereka memikul tanggung jawab untuk menyelamatkan semua makhluk hidup di bawah langit dan telah menyelamatkan kita semua di saat-saat terakhir. Dia jauh lebih kuat daripada murid sekolah Skyhill. Jangan banyak bicara, kita harus cepat melewati penghalang. Kedalam perisai. Titik-titik. Pembudidaya manusia yang tak terhitung jumlahnya melemparkan diri mereka dengan panik ke arah perisai cahaya. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk tetap hidup. Ini adalah perisai cahaya sekte Buddha yang memungkinkan mereka melihat secerca harapan. Jagoan-jagoan-jagoan-jagoan. Para pembudidaya bergegas ke perisai cahaya satu demi satu. Seolah-olah mereka telah memasuki tempat yang aman. Namun, masing-masing wajah mereka dipenuhi dengan kengerian ketika mereka melihat jiwa-jiwa gelap bertabrakan dengan ganas di perisai cahaya. Hati mereka yang terkejut menjadi lega. Monumen raksasa itu menopang seluruh perisai cahaya di atas mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Tyron adalah biksu tingkat tinggi dari sekte Buddha, dia masih tidak bisa membuat perisai cahaya sebesar itu yang bisa bertahan dari jiwa-jiwa gelap yang tak terhitung jumlahnya. Elemen utama untuk itu adalah monumen. Tyron, kamu terlalu luar biasa. Anda telah memblokir semua jiwa gelap. Kesan Big Yellow terhadap Tyron benar-benar berubah. Perisai cahaya diperbesar dengan monumen ini. Saya satu-satunya yang dapat mengaktifkan kekuatan tersembunyi dari monumen ini. Tyron mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Beberapa orang mungkin belum pernah melihat monumen ini sebelumnya, tetapi Han Yan dan Zuo Ling Er sangat mengetahuinya. Ketika mereka masih berada di tepi sungai magma, tidak ada yang bisa memindahkan monumen ini kecuali Tyron. Dari kelihatannya, monumen ini tidak dapat disangkal adalah harta karun, dan harta ini membantu mereka pada saat paling kritis. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Saya akan mengingatnya selama saya hidup. Seseorang mengepalkan tinjunya pada Tyron untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Itu sama sekali bukan kepura-pura yang baru saja diajukan. Semua orang di tempat kejadian dapat melihat situasi mereka dengan jelas. Jika bukan karena bantuan perisai pertahanan biarawan ini, mereka masih akan bergulat melawan jiwa gelap yang tak terhitung jumlahnya dan pada akhirnya mati. Sekte Buddha pasti cukup untuk membangun semua makhluk hidup. Saya merasa menyesal sekarang karena saya memiliki beberapa kesalahpahaman terhadap biksu tingkat tinggi di masa lalu. Ya, biksu tingkat tinggi ini telah menyelamatkan semua orang. Seluruh domain misterius harus berterima kasih. Banyak dari mereka mengucapkan terima kasih kepada Tyron. Mereka harus mengakui bahwa beku ini tampak sangat terkemuka saat ini. Dia telah mengizinkan semua orang untuk masuk termasuk musuh-musuhnya, murid-murid sekolah Skyhill dan keluarga Tan, dan beberapa orang yang tersisa di Istana Kebebasan. Hau-hau! Dong-dong! Jiwa-jiwa gelap di luar itu bertabrakan dengan keras ke perisai cahaya, ingin menghancurkan penghalang itu. Namun, perisai pertahanan yang dipadatkan oleh monumen itu terlalu kuat dan kuat. Itu telah menahan semua jiwa gelap di luar perisai. Siapakah kaisar tempur kelas 9 itu? Mengapa dia ingin membunuh kita? Ini menjijikan. Tindakannya menghukum mati seluruh domain misterius. Kebanyakan dari mereka sangat marah. Jika kikaisar pertempuran kelas 9 tidak dilepaskan pada saat-saat terakhir, situasi saat ini tidak akan terjadi. Pada saat itu, semua orang akan bisa menunggu pembukaan kedua gunung kematian dan pergi dengan selamat. Pada saat ini, pandangan Han Yan tertuju pada murid-murid Istana Kebebasan yang tersisa dan bertanya, di mana teman-teman muridmu yang lain. Mengapa hanya sedikit yang tersisa dari sini? Begitu kata-kata Han Yan keluar, perhatian semua orang dialihkan ke 14 hingga 15 murid Istana Kebebasan. Iya, seharusnya mereka banyak, mengapa mereka sangat sedikit di sini? Kemana mereka pergi? Ibu, mungkinkah ini plot yang dibuat oleh Freedom Palace? Apakah kaisar tempur kelas 9 dikirim oleh Freedom Palace juga? Freedom Palace ingin kita semua mati. Apa niat jahat Anda? Semua tombak mereka diarahkan ke selusin atau lebih murid Istana Kebebasan. Mereka semua sibuk membunuh di awal, jadi tidak ada dari mereka yang memperhatikan perubahannya. Mereka mulai menyadari perbedaan jumlah murid setelah peringatan Han Yan. Itu agak aneh. Orang mungkin tidak meragukan mereka jika ini adalah situasi normal, tetapi sekarang mereka dihadapkan pada bencana besar, mereka mulai memiliki keraguan. Sebagian besar murid Freedom Palace hilang tanpa disadari. Tentu saja, siapapun di sana akan meragukan hal itu. Jangan menuduh seseorang dengan sangat jahat. Saya juga tidak tahu ke mana teman-teman murid saya pergi. Jika memang kita yang berada di balik semua ini, mengapa kita masih di sini? Ditambah, pada hari gunung kematian dibuka, itu dijaga oleh lima pemimpin tertinggi dari kekuatan besar. Apakah masih mungkin bagi kaisar pertempuran kelas 9 untuk masuk pada saat itu? Seorang pria dari Freedom Palace berteriak. Sebenarnya, mereka merasa lebih tertekan. Mereka sudah menyadari bahwa tenaga kerja mereka semakin berkurang tetapi tidak dapat menemukan ke mana mereka pergi. Lalu di mana rekan-rekanmu? Seseorang bertanya. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Murid itu sangat marah. Baiklah, berhenti berdebat. Sekarang bukan waktunya untuk itu. Jiwa-jiwa gelap masih meningkat dan semakin kuat. Kalian lebih baik berdoa agar perisai pertahanan ini dapat menahan serangan jiwa-jiwa gelap sampai pembukaan kedua gunung kematian. Kami akan mengesampingkan masalah dan menyelesaikannya nanti. Jika Freedom Palace benar-benar berada di balik ini, empat kekuatan besar lainnya akan mencari keadilan untuk ini. Guo Shaofei berteriak, hau-hau! Jiwa gelap yang kuat masih meningkat. Ada jiwa gelap kaisar tempur kelas sembilan di antara mereka. Mereka melanjutkan upaya mereka untuk menghancurkan perisai cahaya. Kaka, serangan yang sangat mengerikan baru saja diluncurkan, itu membuat seluruh perisai cahaya bergetar. Sedikit retakan sudah terlihat di beberapa bagiannya. Situasi saat ini menimbulkan kegelisahan orang-orang, mereka bisa merasakan bahwa hati mereka ada di mulut mereka. Perisai pertahanan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika rusak, kita semua akan mati. Seseorang berteriak, jiwa gelap yang sangat kuat telah muncul di luar perisai, bahkan kaisar pertempuran kelas sembilan telah muncul. Jiwa-jiwa gelap ini brutal dan ganas. Setelah perisai cahaya rusak, semuanya pasti akan mati. Dengarkan aku semuanya. Kita semua harus menggabungkan kekuatan kita. Mari kita lepaskan Yuan Force kita dan tanamkan ke monumen bersama. Sekarang, monumen ini adalah satu-satunya yang dapat memperpanjang perisai cahaya tetapi ini juga membutuhkan banyak Yuan Force. Ini adalah hari terakhir dan juga hari pembukaan kedua Gunung Kematian. Selama kita bisa bertahan sampai terbuka, kita bisa meninggalkan situasi mengerikan ini dengan aman. Tubuh Tyran bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat ini, dia seperti seorang Buddha yang dapat membangun semua makhluk hidup, menyelamatkan umat manusia. Oke, kita semua menggabungkan kekuatan kita. Kali ini, pada dasarnya tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Mereka harus memberikan segalanya untuk menyelamatkan hidup mereka. Bersatu, mereka bisa memperkuat perisai pertahanan. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan kelangsungan hidup mereka selama beberapa jam berikutnya. Pada saat ini, semua dendam disingkirkan. Semua dari mereka mengerahkan kekuatan Yuan mereka, membuatnya terlihat seperti pilar kekuatan Yuan yang sedang berpacu menuju monumen raksasa yang melayang di langit. Huala! Setelah menerima kekuatan Yuan yang sangat besar, monumen itu mulai bergetar sekali lagi. Itu adalah harta yang sangat berharga. Meskipun monumen itu sudah mengakui Tyran, dia tetap tidak bisa menyalakan kekuatan maksimum di dalam monumen. Namun, dengan bantuan Yuan Force dari begitu banyak pembudidaya, situasinya berubah seketika. Perisai pertahanan emas menjadi lebih cerah dan retakan telah diperbaiki. Weng-weng! Tujuh cahaya berwarna melingkari di dalam perisai pertahanan raksasa. Monumen merah darah raksasa itu benar-benar berubah menjadi warna kemasan kekuningan. Jubah dan manik-manik Buddha yang digantung di atasnya adalah benda suci tertinggi dari sekte Buddha yang menghalangi semua setan. Tyran, Big Yellow, Han Yan, Nangong Wen Tian, dan Zuo Ling Er memusatkan perhatian mereka untuk menghalangi jiwa-jiwa gelap. Hari ini, seluruh zona spasial ini dikelilingi oleh pasukan jiwa-jiwa gelap. Kematian dan kigelap melayang kemana-mana, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Namun, beberapa dari mereka masih mengkhawatirkan orang lain saat menghadapi jiwa-jiwa gelap ini. Itu adalah Jiang Chen. Sudah begitu lama dan mereka telah mencapai saat-saat terakhir ekspedisi ini, tetapi bayangan Jiang Chen masih belum terlihat. Seolah-olah dia telah menghilang bersama dengan berkas cahaya itu. Bagaimana ini tidak membuat mereka khawatir? Sementara itu Ayuro, di zona spasial kematian Ayuro, pertempuran Jiang Chen dengan jiwa gelap akhirnya telah berakhir. Jiang Chen saat ini penuh dengan qi yang kuat. Meskipun jiwa gelap di seberangnya masih melolong parau, suaranya tidak sekeras sebelumnya. Itu telah mencapai batasnya, itu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mempertahankan dirinya sendiri. Hong, tiba-tiba, energi yang kuat meletus dari tubuh Jiang Chen. Tanda naga di dalam tubuhnya sudah mencapai 47.900, hanya 100 lebih yang dia butuhkan untuk menjadi kaisar pertempuran kelas lima. Begitu dia membangun jiwa gelap ini, dia akan segera mendorong nilainya ke kaisar pertempuran kelas lima. Ah! Tiba-tiba, Jiang Chen berdiri dan berteriak. Matanya menjadi kemasan, rambut hitamnya berkibar di udara seperti keturunan Dewa Perang yang tiada taraf. Melolong! Jiwa gelap tidak bisa menahannya lagi. Ia mengeluarkan ratapan terakhirnya dan benar-benar menyerah. Pada saat ini, cahaya yang mendidik menyusup ke garis pertahanan terakhirnya dan menghancurkan semua kemauan jahatnya. Dengan swash, cahaya terbang keluar dari tubuh jiwa gelap dan mendarat di tubuh Jiang Chen. Hong! Saat jiwa gelap dibangun, Jiang Chen langsung menjadi kaisar pertempuran kelas lima. Qi yang mendominasi dilepaskan. Perasaan kuat ini memberi Jiang Chen dorongan untuk mengaum di langit selama berjam-jam. Qi-nya ditarik. Dia melangkah ke jiwa gelap dan berteriak pada jiwa gelap setinggi 40 meter. Berlutut, dari api hantu di matanya, sepertinya dia tertegun sejenak. Kemudian, dengan embusan, ia bersujud di depan Jiang Chen sementara tubuhnya gemetar. Jiwa gelap Minorsein yang kuat benar-benar terbangun dan menjadi pelayan Jiang Chen. Perintah dari Jiang Chen dapat mengirimnya ke kematian bahkan tanpa setitik ketidaktaatan. Hahaha! Melihat hasil ini, Jiang Chen tertawa keras sambil menghadap ke langit. Pria besar seharusnya menjadi hadiah terbesar yang dia peroleh di gunung kematian selain tanah murni. Dengan kekuatan kaisar tempur kelas lima, dan jiwa gelap orang suci kelas kecil di sampingnya sebagai kartu truf, dia bisa menangani berbagai jenis masalah. Juru selamat ada di sini. Jiang Chen sangat gembira. Meski pertarungannya sudah lama dan sangat kritis, dia tetap memenangkan pertarungan dan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Ketika dia melihat jiwa gelap yang bersujud padanya, dia merasakan ketakutan dari cahaya yang mendidik. Jika bukan karena bantuan cahaya yang mendidik, dia tidak akan bisa mengatasi jiwa gelap di hadapannya. Jika aku mengingatnya dengan benar, hari ini adalah hari terakhir ekspedisi gunung kematian. Saya harap saya tidak terlambat. Jika saya terjebak di sini, akan menjadi tragedi untuk berlama-lama di sini selama 30 tahun. Jiang Chen tiba-tiba memikirkan ini pada saat yang sangat penting ini. Sudah hampir sebulan sejak dia memasuki gunung kematian. Hari ini adalah pembukaan kedua gunung kematian. Setelah terlewatkan, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini selama 30 tahun lagi. Pintu keluar dari bukaan kedua harus berada di zona spasial terdalam. Jiang Chen dibawa ke zona spasial kematian ini oleh berkas cahaya. Dia tidak tahu apa-apa tentang keberadaannya sendiri, itu membuatnya pusing harus menempuh jalan mana untuk sampai ke zona spasial terdalam. Kemudian, pandangannya tertuju pada jiwa yang gelap. Bangun dan berada di sisiku mulai sekarang. Jiang Chen berkata pada jiwa gelap. Ya Tuan, jiwa gelap menjawab dengan cara yang luar biasa. Jiang Chen tidak memahami komunikasi semacam ini sebelumnya. Karena jiwa gelap sudah dibangun pembukaan olehnya, itu adalah hambanya sekarang. Dengan demikian, Jiang Chen dapat terhubung ke saluran komunikasi jiwa gelap untuk memahami makna yang diungkapkannya, mirip dengan raja binatang es. Jiwa gelap berdiri dengan tubuh 40 meter yang bisa mempesona siapapun. Namun, itu lemah seperti bayi sebelum Jiang Chen. Jiwa gelap yang ganas dan brutal telah menjadi anak yang patuh dihadapannya benar-benar pendiam. Bawa saya ke zona spasial terdalam di bawah gunung ini. Jiang Chen berkata, pintu keluar gunung kematian akan segera dibuka. Waktu sangat penting sekarang. Dengan bimbingan jiwa gelap, dia bisa menyelamatkan banyak masalah yang tidak perlu. Iya, jiwa gelap mengikuti perintah Jiang Chen dengan patuh. Ini segera memimpin jalan dan menghilang di zona spasial kematian ini bersama dengan Jiang Chen. Memori jiwa gelap santo kecil ini tentang tempat ini telah disimpan dalam pikirannya, sangat akrab dengan lingkungan dan tempat-tempat gunung kematian ini. Bantuannya akan memangkas banyak waktu untuk mencapai pintu keluar. Saat ini di zona spasial terdalam masih semrawut sebelumnya. Puluhan ribu pasukan jiwa gelap telah memenuhi setiap sudut zona spasial ini. Jiwa gelap yang kuat terus menerus mengangkat cakar setajam silet mereka, menyerang perisai pertahanan. Perisai berbenteng yang diperbesar oleh monumen bergetar terus-menerus karena dampak serangan yang kuat. Semua pembudidaya di dalam perisai tidak berani beristirahat mereka mengerahkan semua upaya mereka untuk mengirimkan pasukan Yuan dari tubuh mereka ke monumen untuk memperkuat perisai. Kekuatan Yuan beberapa murid telah habis, tetapi mereka dengan cepat menelan pil pemulihan peringkat surga untuk mengisinya. Ini adalah saat yang krusial dan tidak ada dari mereka yang berani ceroboh. Mereka harus mempertahankan situasi mereka saat ini sampai lorong gunung kematian dibuka itu satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Setelah perisai pertahanan dilanggar, semuanya akan mati di sini. Jumlah jiwa gelap kaisar tempur kelas 9 meningkat. Serangan mereka adalah yang terkuat. Setiap serangan yang mereka luncurkan sama beratnya dengan bukit, mengguncang perisai dengan keras. Sepertinya perisai itu akan runtuh kapan saja. Nenek, bagaimana bisa ada begitu banyak jiwa gelap? Jiwa-jiwa gelap ini terlalu kuat. Saya tidak tahu apakah perisai ini dapat menahan mereka lebih lama lagi. Itu harus bertahan, bahkan jika tidak bisa. Kami tidak berdaya melawan tentara di depan kami. Mereka pasti melebihi jumlah kita, dan kekuatan tempur mereka tak terlukiskan. Belum lagi lingkungan ini memberi mereka keuntungan ekstra. Setelah penghalang dihancurkan, tidak ada dari kita yang akan selamat dan kita semua akan mati di sini. Jiwa-jiwa gelap kaisar tempur kelas 9 telah muncul, menurutmu apakah jiwa gelap Santo kecil juga akan muncul? Tutup mulut terkutukmu, jika itu benar-benar muncul, aku akan menjadi orang pertama yang merobek mulutmu. Titik-titik. Yang benar adalah bahwa situasi di depan mereka telah membuat jantung mereka berdebar lebih cepat. Mereka sedang menebak apakah jiwa gelap orang suci kecil akan benar-benar muncul. Jika benar, mereka semua akan mati. Meskipun tidak ada orang suci kecil di antara mereka, mereka sangat menyadari betapa menakutkannya orang suci kecil. Kekuatan semacam itu adalah sesuatu di luar imajinasi mereka. Perisai cahaya tidak akan bisa menahannya dan akan hancur seketika. Jika itu terjadi, tidak satupun dari mereka akan selamat. Teriakan serak, suara benturan dan sepasang mata yang dipenuhi dengan api hantu dan ekspresi ganas mereka tidak satupun dari mereka tidak akan membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Jiwa-jiwa gelap ini terlalu mengerikan. Salah satu faktor utamanya adalah jumlah mereka yang sangat besar. Setiap jiwa gelap sangat ganas, dan ada lebih dari 10 ribu jiwa yang berarti para pembudidaya manusia harus menghadapi lebih dari 10 ribu mesin pembunuh. Tidak ada yang tidak takut dengan saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa kecelakaan seperti itu akan terjadi di saat-saat terakhir. Malapetaka menimpa mereka tanpa tanda, terlalu tiba-tiba dan tidak terduga. Jika Tyran tidak menciptakan perisai ini, hampir semuanya pasti sudah mati sekarang. Sampai sekarang, satu-satunya doa yang bisa mereka buat adalah untuk tidak melihat munculnya jiwa gelap orang suci kecil. Selama jiwa gelap seperti itu tidak muncul, mereka akan bisa bertahan sampai pembukaan kedua gunung kematian. Dengan demikian, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari gunung dengan selamat. Namun, itu tidak terjadi seperti yang mereka inginkan. Melolong. Tidak lama setelah mulut terkutuk itu tetap diam, langit dan bumi gemetar melolong bergema di seluruh area. Bersamaan dengan lolongan yang tiba-tiba dan memekatkan telinga ini, semua jiwa gelap yang menyerang penghalang pertahanan tiba-tiba menghentikan gerakan mereka. Rasa hormat dan ketakutan memenuhi ekspresi mereka seolah-olah mereka sedang menyapa dan menyambut kedatangan raja mereka. Mereka melihat bahwa langit di atas tercabik-cabik menjadi lubang besar. Jiwa gelap menakutkan setinggi empat puluh meter berjalan keluar dari lubang dengan sebuah langkah. Saat jiwa gelap raksasa ini muncul, semua pembudidaya yang menyembunyikan diri di penghalang emas benar-benar putus asa. Ini adalah raja dari jiwa-jiwa gelap seorang suci kecil jiwa gelap. Meskipun itu hanyalah sein kecil kelas satu, kekuatannya cukup untuk dengan mudah mengambil seluruh hidup mereka. Selesai. Kita semua akan mati di sini. Jiwa gelap orang suci kecil telah muncul. Surga ingin melenyapkan kita semua. Benar-benar menjijikan. Saya belum ingin mati. Saya seorang jenius dan saya masih memiliki masa depan yang sangat cerah di depan saya. Mengapa? Mengapa menjadi seperti ini? Gunung kematian yang hanya dibuka setiap 30 tahun telah berubah menjadi bencana. Kita semua akan dimakamkan di sini. Kita akan mati seratus tahun kemudian kita juga akan menjadi jiwa yang gelap. Tidak, mereka akan menghabiskan hati kita. Kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berubah menjadi jiwa yang gelap. Benar-benar sedih. Titik-titik. Semua orang telah kehilangan harapan mereka. Keputus asaan, emosi seperti itu menular, menyebar ke semua orang di sekitar. Munculnya jiwa gelap orang suci kecil benar-benar membuat mereka merasa tidak berdaya dan rentan. Jika penghalang emas ini dihancurkan, pasukan jiwa-jiwa gelap itu akan menyerbu dan melahap semuanya. Jangan panik semuanya. Terus pegang perisai cahaya. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat kami andalkan. Guo Cao Fei berteriak. Mereka benar-benar tidak bisa menyerah sampai saat terakhir karena menyerah sama dengan kematian. Ketekunan mereka mungkin akan memberi mereka keajaiban bahkan jika mereka tidak mempercayainya. Dong! Jiwa gelap raksasa itu bergerak. Itu membuat langkah lain, meninggalkan lubang besar di langit. Kematian mengerikan yang tak terbataski menyebar ke arah mereka, membuat mereka merasa seolah-olah mereka sudah mati atau, setidaknya, diambang kematian. Hasilnya akan sama bahkan mereka melakukan perjuangan terakhir tidak ada yang berubah. Dong! Dong! Jiwa gelap itu berjalan maju, selangkah demi selangkah. Pasukan jiwa-jiwa gelap secara otomatis memberi jalan baginya untuk berjalan. Dalam beberapa menit, jiwa gelap raksasa telah mencapai perisai cahaya. Api mengerikan beredar di matanya. Dia perlahan mengangkat cakar tajamnya lalu membanting penghalang pertahanan. Hong Long! Para pembudidaya sangat terkejut. Serangan itu mendarat di perisai emas. Kekuatan mengerikan menekan penghalang membuatnya bergetar hebat menyebabkan banyak retakan muncul. Wah! Kebanyakan dari mereka bisa merasakan guncangan hebat, dan memuntahkan darah. Jiwa gelap ini terlalu kuat, mereka sama sekali bukan lawannya. Halo Lotus! Tyron berteriak. Dia melafalkan mantra teratai, menyemburkan bahasa sankerta yang padat dari mulutnya, membungkus monumen itu mencoba menangkis serangan jiwa gelap orang suci kecil. Namun, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu lebar. Kekuatan destruktif dari orang suci kecil tak tertandingi. Melolong! Jiwa gelap itu melolong liar saat serangannya tidak menghancurkan perisai cahaya. Itu membuat marah. Dia mengangkat cakar setajam siletnya lagi dan dengan keras membanting penghalang. Kaca! Kali ini, kekuatannya lebih besar. Retakan bisa dilihat di setiap bagian perisai. Serangan itu menyebabkan perisai bergetar sekali lagi. Banyak pembudidaya menyemburkan setegup darah lagi, dan menderita luka dalam yang serius sementara mereka yang menderita luka ringan diliputi oleh keputus asaan yang tak terlukiskan. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Mereka semua benar-benar putus asa, bahkan tidak melihat secerca harapan pun bahkan tidak melihat keajaiban. Perisai pertahanan akan mengecewakan mereka. Jiwa gelap minor Saint terlalu menakutkan. Jika pria besar ini membuat serangan lain, penghalang pertahanan akan langsung hancur. Itu akan menjadi saat terjadinya bencana yang sebenarnya. Ai! Kelapak tangan Tyron menyatu saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia sudah mencoba yang terbaik tetapi tetap tidak bisa membuat perbedaan. Bahkan jika dia menggunakan cahaya yang mendidiknya, tidak mungkin baginya untuk membangun jiwa gelap orang suci kecil ini. Putus asa? Benar-benar putus asa. Bahkan Tyron sudah menyerah. Wajah semua orang dipenuhi dengan kesedihan yang pahit. Mereka semua sudah menyerah untuk bertahan dan hanya menunggu hidup mereka berakhir menunggu kematian mereka turun. Namun pada saat ini, Jiang Chen dan jiwa gelapnya melintasi lapisan zona spasial. Dia sudah merasakan gelombang pertempuran yang kuat dan getaran yang datang dari lapisan zona spasial terdalam. Dia bahkan telah melihat celah dan bukaan dari zona spasial dan bisa merasakan ki jiwa gelap dalam jumlah besar. Tidak baik, jiwa gelap, lebih cepat. Jiang Chen berseru. Dia mengembangkan teknik penurunan jiwa hebat, jadi perasaan spiritualnya sangat tajam. Dia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Melolong. Di lapisan terdalam dari zona spasial, jiwa gelap orang suci kecil sekali lagi mengangkat telapak tangannya dan perlahan membanting penghalang pertahanan. Mata putus asa yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa menatap tak berdaya pada aksinya. Kaka, Ling Er akan mati. Zuo Ling Er mengangkat kepalanya untuk melihat keluar perisai emas. Dia tidak takut mati, tapi dia takut dia tidak bisa melihat kakak laki-lakinya untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Hong Long. Tanpa diduga pada saat-saat terakhir ini, langit sekali lagi hancur. Cakar tajam yang menakutkan digali dan bertabrakan dengan jiwa gelap orang suci kecil dengan keras. 705. Kedua orang suci kecil saling memberi pukulan, melepaskan kekuatan destruktif yang tidak bisa dipahami. Bahkan dengan perlindungan perisai, para pembudidaya masih bisa merasakan gendang telinga mereka berdengung, dada yang mengencang dan rasa sakit yang tidak bisa mereka gambarkan. Kaca! Serangan jiwa gelap itu dihentikan oleh jiwa gelap yang baru muncul, tapi efek samping dari serangan itu hampir menghancurkan perisai pertahanan menjadi bubuk. Retakan bertambah satu kali lipat. Sekarang jika jiwa gelap lainnya meluncurkan serangan mereka bersama-sama, mereka tidak akan memiliki masalah untuk menghancurkannya sepenuhnya. Semua orang! Pertahankan perisainya, seseorang telah datang untuk menyelamatkan kita! Tyran berteriak lagi, semua orang kembali sadar, meskipun mereka tidak tahu siapa yang datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka sudah tahu bahwa serangan terakhir yang seharusnya menghancurkan perisai diblokir, kalau tidak mereka akan menghadapi kematian mereka. Para pembudidaya manusia mulai mengerahkan kekuatan Yuan mereka sekali lagi, memperbaiki dan memperkuat perisai emas. Namun kekhawatiran mereka tidak diperlukan karena jiwa-jiwa gelap lainnya sudah berhenti bergerak setelah munculnya jiwa gelap Santo kecil. Itu karena tanpa perintah dari raja mereka, mereka tidak akan berani bergerak. Melolong! Di bawah tatapan kaget semua orang bersama dengan lolongan jiwa gelap lain yang sangat kuat bergegas keluar dari langit. Ki jiwa gelap ini setara dengan jiwa gelap suci kecil atau bahkan lebih kuat dari itu. Setelah melihat jiwa gelap orang suci kecil yang baru ini, mereka menghirup udara dingin karena kecewa. Kita sudah selesai, saya pikir itu seharusnya menjadi penyelamat kita, bukan jiwa gelap orang suci kecil. Kami benar-benar selesai kali ini. Omong kosong! Mengapa jiwa gelap baru ini memblokir serangan jiwa gelap sebelumnya? Dan sepertinya itu membuat musuh dengan raja jiwa kegelapan, apa yang terjadi? Tidak yakin? Coba lihat. Semoga ada keajaiban. Pada saat ini, suasana hati semua orang berada di puncak saraf mereka. Bala bantuan asing yang tiba-tiba sebenarnya adalah raja jiwa gelap lainnya. Ini benar-benar menimbulkan banyak keraguan bagi mereka. Kedua raja jiwa gelap itu berdiri saling berhadapan seolah-olah mereka sedang bercakap-cakap. Raja jiwa gelap yang serangannya diblokir sangat marah seolah ingin tahu mengapa raja jiwa gelap lainnya menghentikannya dan mengapa itu membantu musuh-musuhnya. Meskipun demikian, Dark Soul King baru berdiri kokoh di depan Dark Soul King lainnya, tidak membiarkannya lewat. Jiwa-jiwa gelap lainnya bahkan tidak berani bergerak sedikitpun. Sekarang dua raja jiwa gelap hadir di tempat kejadian, mereka bahkan tidak berani berbicara. Tanpa perintah raja jiwa gelap, mereka tidak berani melakukan apapun. Anehnya, pemandangan itu menjadi sunyi. Para pembudidaya manusia diperisai emas terengah-engah. Menghadapi situasi seperti itu, yang lain tidak mengerti serta Big Yellow dan Tyrant. Jiwa gelap, ambillah. Pada saat ini, teriakan keras bergema di seluruh zona spasial. Kemudian, seorang pemuda berpakaian putih yang berjemur dalam cahaya kemasan, seperti penyelamat dunia berdiri di langit. Matanya menyelaukan seperti mentari yang cerah, membuat yang lain tidak berani menghadapinya. Chen kecil, kakak laki-laki, kemunculan Jiang Chen yang tiba-tiba menimbulkan keributan besar, terutama untuk Big Yellow dan Zuo Ling Er. Semua orang menjadi bersemangat oleh fakta bahwa Jiang Chen akhirnya muncul di momen penting ini. Dia seperti bintang cemerlang yang tiba-tiba muncul di medan perang. Itu adalah Jiang Chen. Dia akhirnya sampai pada saat kritis ini. Sepertinya jiwa gelap itu mengikuti perintah Jiang Chen. Itulah mengapa itu membantu kami. Tuhanku, mengapa jiwa gelap mengikuti perintah Jiang Chen? Bagaimana dia melakukannya? Jangan bicara dulu. Terus pantau, dan semoga tidak terjadi kecelakaan lagi. . . . Emosi mereka telah diaduk. Penampilan Jiang Chen telah memberi mereka secerca harapan karena, setidaknya, Jiang Chen adalah manusia mereka yakin bahwa dia akan berdiri di pihak mereka. Melolong. Melihat seorang penyusup, pasukan jiwa-jiwa gelap langsung berubah menjadi hiru pikuk. Beberapa tidak bisa membantu tetapi meluncurkan serangan ke Jiang Chen. Jia, raja jiwa kegelapan yang dibangun oleh Jiang Chen berteriak. Di bawah penindasan yang sombong, gerakan semua jiwa gelap segera berhenti dan berdiri di sana tanpa mengambil langkah lain. Bunuh itu, Jiang Chen memberi perintah lain pada jiwa gelap. Itu melolong liar dan menjulurkan cakar setajam siletnya, menyerbu ke arah raja jiwa gelap lainnya. Melolong. Raja jiwa gelap lainnya sangat marah. Selain kemarahan yang dimilikinya, ada juga kekecewaan. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Mengapa rekannya sendiri mendengarkan perintah orang luar? Ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Hong Long. Dua jiwa gelap suci kecil bertunangan dan terlibat secara tak terpisahkan dalam pertempuran sengit, tetapi jelas bahwa raja jiwa gelap yang berada di bawah komando Jiang Chen telah berada di atas angin. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka berdua adalah orang suci kecil kelas satu, kekuatan mereka sedikit berbeda. Namun dalam waktu singkat selama pertempuran ini, sulit untuk menentukan pemenang. Dua raja jiwa gelap raksasa telah membuka medan perang. Tidak ada jiwa gelap lainnya yang bergerak. Beberapa dengan marah memelototi Jiang Chen tetapi tidak berani bergerak karena mereka tidak berani menentang perintah raja jiwa gelap. Chen kecil, cepatlah masuk. Pasukan jiwa-jiwa gelap akan menyerangmu. Tairan berteriak pada temannya. Jangan khawatir, mereka tidak akan berani bergerak. Saya ingin menyingkirkan raja jiwa yang gelap itu. Murid Jiang Chen berkilauan. Pandangannya tertuju pada dua raja jiwa gelap yang bertarung. Dia telah maju ke Kaisar pertempuran kelas lima dan kekuatannya cukup kuat untuk membangun dua jiwa gelap orang suci kelas kecil. Ini adalah kesempatan besar yang tidak akan dia lewatkan. Dan kakak laki-laki itu luar biasa. Kakak laki-laki sebenarnya bisa menaklukkan raja jiwa yang gelap. Zuo Ling Er sangat senang. Dia mengkhawatirkan kakak laki-lakinya selama ini. Sekarang dia bisa melihat Jiang Chen lagi, tidak mungkin dia tidak senang tentang itu. Terlebih lagi, di dalam hati Zuo Ling Er, kakak laki-lakinya adalah seseorang yang bisa melakukan apa saja dewa perang yang bisa menembus langit dan bumi. Seperti yang dia duga, tugas menyelamatkan orang-orang ini akhirnya jatuh ke tangan Jiang Chen. Aku tahu, jiwa gelap sein kecil ini pasti telah dibangunkan oleh Chen kecil dan, karenanya, ia hanya mendengarkan perintahnya. Benar-benar menakutkan. Dia dapat membangun orang suci kecil kelas satu dengan tingkat nilainya, itu benar-benar di luar imajinasiku. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukan itu. Tyran tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Kekagumannya pada Jiang Chen telah meningkat ke tingkat lain. Dia juga telah mengembangkan cahaya yang mendidik. Terlepas dari betapa menakutkannya The Ediving Light, itu tidak berguna bagi pasukan jiwa-jiwa gelap ini. Akan lebih tidak mungkin untuk membangun raja jiwa gelap orang suci kelas kecil, tetapi itu mungkin untuk Jiang Chen. Haha, aku tahu itu. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan bocah ini. Big Yellow tertawa. Dia selalu bisa menciptakan keajaiban. Han Yan tersenyum. Penampilan Jiang Chen telah melegakan pikiran mereka yang tegang. Mereka tidak menyadari bahwa Jiang Chen telah menjadi tulang punggung kelompok secara tidak sadar. Dengan kehadiran Jiang Chen, mereka tidak akan takut bahkan jika langit jatuh. Penampilannya setara dengan keajaiban, bahkan jika makhluk yang lebih kuat hadir, itu tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Jiang Chen benar-benar orang yang mulia. Dia telah menyelamatkan kita semua. Ya, meskipun pria ini kejam dan kejam, dia tetaplah pria yang penuh kasih sayang. Ini benar-benar membuat orang mengaguminya. Dan tekniknya sangat banyak. Dia sebenarnya memiliki cara untuk menundukkan Raja Jiwa Gelap Sein kecil. Saya tidak akan percaya jika saya tidak melihatnya terjadi secara langsung. Jika kita bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup hari ini, Jiang Chen akan menjadi penyelamat kita. Saya pasti akan membantunya jika dia membutuhkannya di masa depan. Titik-titik. Tindakan Jiang Chen telah meyakinkan banyak orang, terutama para pembudidaya dan pembudidaya aneh dari kekuatan menengah dan kecil. Bahkan orang-orang yang berbalik melawannya, Istana Kebebasan, Sekolah Sky Hill dan keluarga tan semuanya tersentuh dengan sedikit rasa syukur di hati mereka. Ini bukan waktunya untuk menyelesaikan dendam dan konflik mereka. Di atas segalanya, Jiang Chen adalah penyelamat mereka. Hong Hong. Pertempuran kedua Raja Jiwa Gelap ini menemui jalan buntu dan Jiang Chen masih mencari kesempatan untuk menyerang. Dia diam-diam tahu bahwa tidak mungkin seorang Dark Soul King mengalahkan Dark Soul King lain dengan level yang sama, oleh karena itu dia harus melancarkan serangannya. Peng. Kedua Raja Jiwa Gelap itu terjerat satu sama lain. Raja Jiwa Gelap lainnya marah dan berada dalam kondisi suram sambil terus melolong. Ini memberikan kesempatan yang sangat bagus bagi Jiang Chen untuk menyerang. Kesempatan telah datang. Mata Jiang Chen berbinar. Dia melihat bahwa Raja Jiwa Gelap yang diadirikan telah mencakar bahu lawannya, meninggalkan punggungnya tidak dijaga untuk Jiang Chen. Mengapa dia melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Dia langsung menggunakan spatial shift-nya dan, dengan swash, muncul di belakang Dark Soul King. Ujung jarinya bergetar dan cahaya yang mendidik muncul, lalu dia menembakkannya ke sasarannya. Gerakan di belakang punggung jiwa gelap itu telah meningkatkan kesadarannya, ia segera berbalik. Saat itu berbalik, cahaya yang mendidik mengebor di antara alisnya seperti ular spiritual. Melolong, cahaya yang mendidik adalah saingan terbesar dari semua kejahatan. Cahaya yang mendidik mengejutkan Raja Jiwa Gelap itu, dengan demikian cahaya memasuki tubuhnya. Pada saat itu, ia bisa merasakan semua sarafnya ditembus. Kedua tangannya meraih kepalanya seperti Dark Soul King sebelumnya menggunakan cakarnya untuk terus-menerus menumbuk tengkoraknya, mencoba untuk memaksa The Edith Ying Light keluar. Pukul itu, Jiang Chen memberi perintah lain kepada Raja Jiwa Gelap. Dia telah menggunakan hampir setengah bulan waktu untuk membangun Raja Jiwa yang gelap ini, tapi itu tanpa bantuan siapapun. Sekarang berbeda, dia mendapat bantuan dari Raja Jiwa Gelap yang kuat, yang bisa dengan mudah melumpuhkannya dan berhasil membangunnya. Raja Jiwa Gelap yang terbangun sangat patuh, cakar tajamnya segera menamparkan kepala Raja Jiwa Gelap lainnya. Peng! Tamparannya mengirim Dark Soul King lebih dari 300 meter jauhnya. Itu saat ini disematkan oleh The Edith Ying Light, merebut semua kesempatannya untuk melakukan serangan balik. Melolong! Jiwa Gelap yang dibangunkan melolong dan menyerang lawannya. Itu dengan liar mengenai kepala lawannya. Dalam waktu beberapa saat, lawannya menjadi bobrok dan benar-benar menyerah. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, lutut Raja Jiwa Gelap yang awalnya sangat ganas jatuh ke tanah dengan embusan di depan Jiang Chen sementara tubuhnya gemetar. Pemandangan itu membuat kagum hampir semua orang, termasuk pasukan Jiwa Jiwa Gelap. Orang-orang di perisai emas membiarkan mulut mereka terbuka lebar, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Mereka menatap Raja Jiwa Gelap di langit yang bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Mereka merasa logika dunia ini telah digulingkan. Mereka tidak tahu bagaimana Jiang Chen melakukan itu. Seluruh pemandangan ini seperti mimpi. Itu benar, itu adalah peristiwa yang hanya bisa terjadi dalam mimpi seseorang. Sebagai pembudidaya yang telah bertahan di sekitar gunung kematian selama sebulan, tidak ada yang akan tahu lebih baik dari mereka tentang kengerian jiwa-jiwa gelap. Belum lagi, ini adalah jiwa gelap orang suci kelas kecil. Sekarang, makhluk sombong seperti itu tiba-tiba berlutut di depan Jiang Chen dengan ketulusan. Tuhanku, apa yang saya lihat di sini? Itu adalah jiwa gelap orang suci kecil. Ini benar-benar berlutut di depan Jiang Chen. Ini sangat sulit untuk dibayangkan. Bagaimana dia melakukannya? Apakah Jiang Chen ini benar-benar manusia? Dia benar-benar punya sarana untuk menaklukkan Raja Jiwa yang gelap. Benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Saya benar-benar terkejut, tetapi itu semakin menggerahkan saya. Bagaimanapun, tindakan Jiang Chen telah menjamin hidup kami. Dia sekarang telah menjadi penyelamat kita. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Titik-titik. Tidak ada yang tidak terkejut karena tontonan ini terlalu mengejutkan. Kesan orang-orang tentang Jiang Chen langsung menjadi tinggi. Tanpa ragu, itu tinggi dan mulia. Mengesampingkan cara menakutkannya untuk menundukkan Raja Jiwa kegelapan, upayanya untuk menyelamatkan seluruh hidup mereka telah mengubah kembali kesan mereka terhadap Jiang Chen di dalam hati mereka. Cahaya mendidik orang ini sebenarnya lebih kuat dari saya. Benar-benar makhluk yang tidak normal. Apapun yang dia olah akan selalu membuatmu takjub. Tyron tersenyum. Dia juga telah berhasil mengolah cahaya yang mendidik, tetapi cahayanya hanya bisa membangun jiwa gelap kaisar pertempuran kelas sembilan. Tentu saja, ini karena dia hanyalah kaisar tempur kelas empat. Konsep yang sama juga diterapkan pada Jiang Chen. Dia adalah kaisar tempur kelas lima dan hanya bisa menaklukkan jiwa gelap sein kecil kelas satu yang berdiri di sana, tidak bergerak. Cahaya mendidiknya tidak memiliki masalah untuk langsung membangun dua orang suci kecil kelas satu, pasti lebih abnormal daripada Tyron. Junior Jiang benar-benar seorang jenius sekali dalam setiap sepuluh ribu tahun, dia adalah jenius paling menantang surga yang pernah saya temui. Guo Saufei berbicara dari lubuk hatinya. Saudara Jiang telah menaklukkan raja jiwa kegelapan dan menyelamatkan seluruh hidup kita. Kejadian ini pasti akan menyebar ke seluruh domain misterius. Nantinya, ketenaran Sekten Nebula akan naik ke puncak karena perbuatan Saudara Jiang. Terus terang, tindakan Saudara Jiang hari ini meyakinkan hati orang-orang di dalam domain misterius. Kata Pak Tuasot, ada banyak orang di sini yang datang dari setiap sudut domain. Kecuali tiga kekuatan besar yang telah menjadikan Jiang Chen musuh mereka, yang lain pasti akan merasa berhutang budi padanya. Itu karena Jiang Chen adalah murid dari Sekte Nebula sehingga nama Sekte Nebula akan naik ke puncak. Itu jelas, kakak adalah yang terbaik, Zuo Ling Er berkata dengan bangga. Di dalam hatinya, kakak laki-lakinya adalah satu-satunya yang sangat mengagumkan dan tampan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Jiang Chen berdiri di langit seperti seorang tiran yang telah turun. Semua jiwa gelap berbalik ke arahnya. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dan mengapa Dark Soul King mereka berlutut di hadapan pemuda ini. Tetapi karena dua Dark Soul King itu hadir, mereka tidak berani melakukan gerakan apapun. Jiang Chen sedang menatap Raja Jiwa Gelap yang berlutut di depannya. Dia merasa sangat senang. Dia awalnya berpikir bahwa menundukkan orang suci kecil kelas satu sudah merupakan hadiah terbesar yang bisa dia dapatkan dalam ekspedisi Gunung Kematian ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menaklukkan yang lain. Kalian berdua akan menjadi pengikutku mulai sekarang. Aku akan menamai Muahda dan A.R. 1. Jiang Chen berkata kepada dua Raja Jiwa Gelap. Jika itu hanya satu jiwa gelap, sebuah nama tidak diperlukan, tapi sekarang, dia memiliki dua jiwa gelap yang mengikutinya. Untuk menghindari kebingungan, dia membutuhkan representasi, nama, agar lebih mudah untuk memerintahkan mereka di lain waktu. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberi kami nama itu. Ahda dan A.R. menjawab dengan cara yang luar biasa, mereka menggunakan akal ilahi. Setelah sepenuhnya dibangun oleh Jiang Chen, mereka dengan sepenuh hati mengikuti perintahnya tanpa memikirkan perlawanan. Baik sekali, kalian berdua, segera perintahkan pasukan jiwa-jiwa gelap ini untuk mundur, lalu sembunyikan dirimu di suatu tempat sampai aku memanggil kalian semua. Jiang Chen berkata menggunakan akal ilahi. Ya Tuhan, Ahda dan A.R. membalas perintah itu. A.R. berdiri dan melolong keras ke arah pasukan jiwa-jiwa gelap. Hualah! Beberapa saat kemudian, garis retakan muncul di langit. Pasukan jiwa-jiwa gelap menuju ke celah. Setelah beberapa saat bernafas, lebih dari puluhan ribu jiwa gelap lenyap seluruhnya bersama dengan Ahda dan A.R., dan seluruh zona spasial kembali ke keheningan seperti biasanya. Semua jiwa gelap telah menghilang. Para pembudidaya manusia menghela nafas lega. Tairan mencakar ke atas, jubah dan manik-manik Buddha dikembalikan kepadanya dan monumen itu ditarik kembali dan disimpan olehnya. Hilangnya jiwa-jiwa gelap telah menghilangkan semua tekanan mental mereka. Jiang Chen bergoyang dan menuju formasi. Little Chen, kamu benar-benar omong kosong. Anda telah menyelamatkan semua orang di sini. Ya, kemana perginya kedua raja jiwa gelap itu? Kata Han Yan. Saya membebaskan mereka semua. Pintu keluar akan segera dibuka, jadi kita bisa meninggalkan tempat ini dengan aman saat itu. Jiang Chen berkata dengan keras, sengaja membiarkan semua orang mendengarnya. Ahda dan AR adalah kartu truf terbesarnya. Dia secara alami tidak ingin ada orang luar yang tahu tentang itu. Dia berkata bahwa dia membebaskan jiwa-jiwa gelap tapi itu hanya sebuah kebohongan. Sebenarnya dia menyembunyikan jiwa-jiwa gelap itu. Ketika pintu keluar muncul, Jiang Chen akan memanggil mereka lagi dan menyimpannya di cincin spasialnya. Pangeran Jiang, hanya berkat bantuanmu hari ini kami dapat mempertahankan hidup kami. Kebaikan Anda tidak bisa dibayar kembali. Kami adalah Gang Gigi Serigala. Jika Pangeran Jiang meminta bantuan apapun dari kami di masa depan, kami akan dengan senang hati membantu Pangeran Jiang dan Sekte Nebula. Perbuatan benar Pangeran Jiang telah menyelamatkan kita semua. Mulai hari ini dan seterusnya, hidup saya menjadi milik Pangeran Jiang. Selama Pangeran Jiang mengeluarkan perintah, Lao Liu akan memberikan bantuanmu dengan sukarela dan tanpa rasa takut. Itu benar, hidup kita diselamatkan oleh Pangeran Jiang, selama kamu membutuhkan sesuatu, kita sama sekali tidak akan pernah mengernyitkan alis. Para pembudidaya kekuatan menengah, dan kecil, termasuk pembudidaya aneh, berkata dengan sungguh-sungguh. Ini agak tidak terduga bagi Jiang Chen, sesuatu yang tidak dia duga. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi di sini atau bagaimana itu terjadi. Apa yang dia tahu adalah bahwa dia berkepala dingin saat meyakinkan orang-orang ini tentang domain tersebut. Semuanya, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Sekte saya, Sekte Nebula, selalu berpikir bahwa kebenaran harus menjadi tulang punggung setiap tindakan kita, kita tidak pernah bisa melipat tangan dan melihat seseorang mati. Anda semua tidak perlu menaruh masalah ini di dalam hati Anda. Jiang Chen menunjukkan wajah yang rendah hati dan telah mengeluarkan Sekte Nebula untuk mendukung tindakannya. Dia ingin Sekte Nebula menjadi model bagi semua orang yang akan sangat menguntungkan bila dia mendominasi seluruh domain. Setelah mendengar ini, murid-murid Sekte Nebula semuanya mengangkat kepala mereka yang bangga satu demi satu. Catatan kaki. Satu, nama, ahda, dan, ar, masing-masing berarti, pertama, dan, kedua. Arogansi dan kesombongan, inilah perasaan yang memenuhi wajah para murid Sekte Nebula sekarang itu membuat wajah mereka bersinar. Jiang Chen telah menyelamatkan semua orang, yang juga berarti bahwa Sekte Nebula telah menyelamatkan semua korban. Bahkan kelompok yang awalnya membantu mereka, biksu yang membentuk perisai, adalah teman Jiang Chen juga. Bagi para murid Sekte Nebula, itu adalah hal yang sangat bermartabat. Setelah hari ini, setiap murid Sekte Nebula dapat mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi saat berjalan di jalanan dan mereka akan dihormati di mana-mana. Masalah dengan jiwa-jiwa gelap telah dilenyapkan. Semuanya, tidak perlu khawatir lagi. Pantau luka Anda untuk saat ini. Tidak akan lama sebelum pembukaan kedua. Jiang Chen berkata dengan keras kepada semua orang. Kerumunan itu langsung terdiam. Sebagian besar orang di sini menderita luka serius, mereka butuh waktu untuk pulih. Namun, karena kebanyakan dari mereka telah memperoleh banyak jamu dan pil, tidak akan sulit bagi mereka. Chen kecil, ke mana berkas cahaya itu membawamu? Dan mengapa kamu butuh waktu lama untuk datang ke sini? Namun Wen Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya juga tidak tahu di mana tempat itu. Sinar cahaya itu membawaku ke zona spasial kematian di mana aku bertemu dengan raja jiwa kegelapan Shane kecil. Saya telah memperjuangkannya selama beberapa hari, dan hanya berhasil membangunnya hari ini. Jiang Chen berkata, tidak ada yang disembunyikan di antara saudara-saudaranya. Bagaimana Anda melakukannya? Mata Tyran membelalak sambil menatap Jiang Chen. Ekspresinya seperti dia telah melihat semacam hantu. Dia masih tidak tahu bagaimana Jiang Chen bisa menggunakan cahayanya untuk menaklukkan raja jiwa gelap Shane kecil. Dia juga melihat perbedaan nyata antara mendidik Ahda dan AR. Jiang Chen dapat membangun AR dengan bantuan Ahda, menyederhanakan seluruh proses. Jika seseorang ingin membangun monster itu sendirian, dia tidak akan memiliki kesempatan. Jiang Chen menunjuk kepalanya menggunakan jarinya kamu harus menggunakan ini. Kamu marah. Tyran merasa tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli seberapa banyak Anda menekan sel-sel otaknya, dia percaya bahwa Jiang Chen adalah satu-satunya di bawah langit yang dapat melakukan hal seperti itu. Bahkan jika dia memiliki delapan belas otak, dia masih tidak bisa menemukan cara untuk menghadapi raja jiwa kegelapan. Kedua raja jiwa gelap itu ditundukkan olehmu, tetapi mengapa kamu membebaskan mereka? Guo Saufei tidak bisa memahami tindakan Jiang Chen. Dasar bodoh? Menurutmu Chen kecil akan rela membiarkan raja-raja jiwa gelap itu pergi. Big Yellow menatapnya. Orang luar mungkin tidak mengenal Jiang Chen, tapi dia sangat mengenalnya. Keduanya adalah raja jiwa gelap Minorsein yang sangat kuat dan dapat disimpan sebagai kartu truf. Mengingat sikap Jiang Chen, apakah dia benar-benar akan membiarkan mereka pergi? Itu seperti yang diinginkan Jiang Chen, dia hanya menyembunyikan kartu trufnya dari publik. Jiang Chen tersenyum tipis. Dia menyapu kerumunan dan mengidentifikasi tingkat nilai mereka, dia tidak bisa membantu tetapi menganggup puas bahkan Xiao R adalah kaisar pertempuran kelas lima sekarang. Sepertinya semua orang telah mendapatkan banyak manfaat dalam ekspedisi ini, lumayan. Jiang Chen mengalihkan pandangannya ke Tyron. Tyron? Apa yang terjadi di tempat ini? Mengapa ada begitu banyak jiwa gelap? Sialan! Tempat ini awalnya tenang dan tenteram. Kami semua menunggu pintu keluar untuk muncul dan keluar, tetapi kami tidak pernah berpikir bahwa kaisar tempur kelas sembilan asing akan tiba-tiba muncul dan melepaskan qinya sendiri, menyebabkan gerakan besar di gunung kematian, melepaskan pasukan jiwa-jiwa gelap. Big Yellow mencuri kesempatan untuk menjelaskan. Kaisar tempur kelas sembilan, mengapa kelas sembilan muncul di gunung ini? Jelas sekali bahwa dia ada di sini untuk membunuh kita semua, menyebabkan kekacauan di domain misterius. Jiang Chen mengerutkan kening. Little Chen, saya ragu masalah ini terkait dengan Freedom Palace. Coba lihat-lihat, ada banyak orang dari empat kekuatan besar tapi hanya ada sedikit orang yang tersisa dari Freedom Palace. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Kata Han Yan. Jiang Chen mengalihkan perhatiannya ke kelompok Istana Kebebasan dan juga merasakan sesuatu yang aneh tentang jumlah orang mereka. Nan Bei Chow. Mata Jiang Chen berbinar, dia tahu bahwa Nan Bei Chow memiliki koneksi dengan Istana Kebebasan. Nan Bei Chow adalah seorang raja yang ingin menaklukkan seluruh domain misterius. Jika ada orang yang akan membuat domain misterius menjadi kacau, itu pasti Nan Bei Chow. Fakta bahwa Nan Bei Chow memiliki koneksi dengan Freedom Palace, kaisar pertempuran kelas 9 muncul, dan jumlah murid yang tersisa dari Freedom Palace semuanya terhubung. Apakah ada yang masih perlu memikirkan siapa di balik semua ini? Apa, Nan Bei Chow belum mati? Han Yan sangat terkejut. Itu benar, tidak hanya dia tidak mati, dia sudah menjadi kaisar pertempuran kelas 6 sekarang. Saya melawan dia ketika saya masih di kebun herbal. Saya telah menggunakan pot yang rusak tetapi tidak bisa menurunkannya. Jiang Chen berkata, sungguh makhluk yang memiliki kekuatan hidup yang hebat. Jangan pernah berpikir tentang kedamaian saat pria itu ada. Namun, apa hubungan pria itu dengan Freedom Palace? Dan, kemana semua orang di Freedom Palace pergi? Hanya ada satu pintu keluar di seluruh gunung kematian, jangan beritahu saya bahwa mereka akan tinggal di sini selama 30 tahun lagi. Kata Han Yan sambil mengerutkan kening. Apakah kamu tidak ingat lembah Fantian di benua timur? Freedom Palace persis seperti itu sekarang. Nan Bei Chow ingin meminjam kekuatan Istana Kebebasan untuk menyelesaikan jalannya sebagai seorang raja. Adapun orang-orang Istana Kebebasan itu, mereka pasti punya cara untuk keluar dari sini. Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi Nan Bei Chow bisa atau bagaimana seorang Kaisar Pertempuran Kelas Sembilan bisa masuk. Mata Jiang Chen berkilau dengan cahaya dingin dan cemerlang. Nan Bei Chow ini memiliki fisik abadi, yang memberinya status luar biasa dibandingkan dengan makhluk lain. Dia memandang semua makhluk hidup sebagai serangga. Dia ingin menguburkan semua orang di sini hidup-hidup demi jalannya langkah yang kejam. Siapa Nan Bei Chow? Guo Shao Fei bertanya. Dia adalah inkarnasi dari jiwa yang tidak berkematian. Tahun orang suci terbesar membelah langit dan pintu ke alam abadi. Beberapa jiwa yang tidak berkematian turun. Nan Bei Chow dibentuk oleh jiwa-jiwa itu dan merupakan makhluk yang sangat kuat. Jiang Chen berkata, dia tidak bisa menahan senyum ketika dia mengingat ingatan ini. Dari aspek ini, sepertinya dia benar-benar ditakdirkan untuk menghadapi Nan Bei Chow, tebasannya dari kehidupan sebelumnya tanpa sadar telah membuat dirinya menjadi musuh. Ini disebut takdir. Freedom King bukanlah orang idiot. Jika dia benar-benar berada di balik ini, bukankah akan sangat sulit baginya untuk menjelaskan hal ini kepada empat kekuatan besar lainnya. Kata Guo Shao Fei, menjelaskan, jika kita semua mati di sini, siapa yang akan tahu apa yang terjadi di sini? Siapa yang akan tahu bahwa kaisar pertempuran kelas 9 telah datang? Freedom King tidak perlu menjelaskan apapun dan pada saat itu, dia hanya perlu mengatakan bahwa rakyatnya telah menemukan rute baru untuk keluar dari gunung. Pasti ada beberapa orang dari kekuatan lain juga, yang akan bertindak sebagai saksinya atas insiden ini. Semua ini telah direncanakan dengan baik. Jiang Chen tersenyum dingin. Kecerdasannya ditambah pemahamannya tentang kepribadian Nan Bei Chow memungkinkannya untuk dengan cepat menghubungkan semua fakta dan menemukan kunci di balik ini. Plot yang sangat kejam, jika bukan karena tyrant dan kamu, kami akan mati di sini. Huh, aku pasti akan menemukan Freedom Palace untuk menyelesaikan masalah ini setelah keluar dari gunung ini. Guo Shao Fei membuat huh dingin. Mo Sang juga mengertakkan gigi. Tidak ada gunanya, kalian semua tidak memiliki bukti apapun, kecuali kamu menangkap kaisar pertempuran kelas 9 untuk membuktikan bahwa Freedom Palace benar-benar berada di balik semua ini. Tidak mungkin untuk menggulingkan Freedom Palace hanya dengan menggunakan kata-kata, itu hanya akan terjadi dalam mimpi. Jiang Chen sangat mengenal Nan Bei Chow. Ketika pria itu ingin melakukan sesuatu, dia akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Ah Yan, saat kamu kembali, beritahu Tuanmu tentang apa yang terjadi di sini. Situasi domain misterius akan mengalami perubahan besar. Agama Iblis Gelap dan Sekte Nebula Diam-Diam akan membentuk aliansi. Huh, karena Nan Bei Chow ingin bermain, saya pasti akan menemaninya. Saat itu, saya tidak membunuhnya di Provinsi Ki tetapi kali ini, saya tidak akan pernah memberinya kesempatan lagi. Karena domain ditakdirkan untuk menjadi kacau, kami akan mengambil tempat ini dan memimpin mereka. Jiang Chen berkata, Junior Jiang, mengapa kamu tidak memberi tahu berita ini ke Sekolah Sky Hill dan Keluargatan? Jika empat kekuatan besar bergabung, kita dapat dengan mudah menghilangkan Istana Kebebasan. Guo Saufei menyarankan, mengapa kita perlu menggabungkan kekuatan kita? Sekolah Sky Hill dan Keluargatan juga musuh kita. Apakah menurut Anda mereka akan mempercayai pernyataan tak berdasar kami? Saya telah membunuh begitu banyak orang. Ketika saya keluar, konflik akan menjadi lebih jelas. Siapa yang akan bekerja sama dengan musuh mereka sendiri? Dan, kami tidak perlu bekerja sama dengan mereka. Yang terpenting, musuh terbesar kita adalah Nan Bei Chow, bukan Freedom Palace. Bahkan jika Istana Kebebasan dihilangkan, Nan Bei Chow masih punya cara lain. Saya ingin membuat langkah yang berdampak. Mata Jiang Chen berkilau dengan cahaya yang cemerlang. Dia ingin memainkan permainan lain dengan Nan Bei Chow untuk melihat siapa yang akan mati lebih dulu, dan untuk melihat siapa yang benar-benar terhebat. Saat ini di luar gunung kematian semua ahli dari lima kekuatan besar sudah ada di sini untuk menyambut junior mereka. Mereka dibagi menjadi lima kelompok, dan total lima belas orang dalam satu kelompok. Setiap kekuatan telah menetapkan tiga tetua kaisar tempur kelas sembilan. Sekte Nebula telah mengirim Hua Gu Yi, Feng Yun San dan Feng Yun Xi. Apa yang kalian pikirkan? Dari semua lima kekuatan besar, mana yang akan memperoleh manfaat terbesar? Seorang lelaki tua dari sekolah Sky Hill mengelus jenggotnya sambil berkata dengan bangga. Bukankah sudah jelas? Tentu saja itu akan menjadi Sekte Nebula kami. Hua Gu Yi segera berkata. Yan anak nakal, saya tidak berpikir bahwa cucu manja Anda itu benar-benar mampu. Dia mungkin tidak mendapatkan apa-apa karena kemenyebalkannya. Jadi, Anda tidak harus membawa harapan sebesar itu padanya. Hua Gu Yi, kenapa mulutmu sangat kotor meski seorang wanita? Kami akan menunggu dan melihat. Ketika Yan Hui keluar, dia akan segera mencapai kaisar pertempuran kelas sembilan. Yan Chang Ming mengamuk. Cukup sulit agar percakapan mereka menjadi baik setiap saat. Bocah tua, kamu berani bilang kalau mulutku bau. Apakah Anda sedang mencari kematian? Hua Gu Yi marah dan ingin langsung menyerangnya. Jika dia tidak ditarik oleh dua saudara Feng Yun, dia akan terlibat dalam pertempuran besar dengan Yan Chang Ming. Apa gunanya berdebat sekarang? Kami akan tahu begitu mereka keluar. Seorang tetua dari keluarga Tan berkata. Hong Long. Pada saat ini, bersama dengan dua suara gemah, dua lorong hitam terbuka. Dari sana, siluet melompat keluar satu demi satu, tetapi para tetua dari kekuatan besar tidak terlalu memperhatikan mereka, beberapa bahkan enggan untuk melirik mereka karena ini adalah lorong tingkat pertama dan kedua, mereka semua kombat souls dan kombat kings. Kekhawatiran para tetua ada di kaisar tempur di tingkat ketiga. Waktu sebulan telah habis dan lorong dibuka untuk kedua kalinya. Ribuan pembudidaya terbang keluar dari lorong. Wajah yang penuh kebahagiaan bisa dilihat pada orang-orang ini. Senyuman di wajah mereka menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat di Gunung Kematian. Tentu saja, ada juga cukup banyak dari mereka yang terlihat seperti menemukan wami, bukan hal-hal yang berharga. Beberapa bahkan kehilangan lengan. Rupanya, bahkan jika seseorang tidak beruntung menemukan harta karun di Gunung Kematian, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menghadapi bahaya. Dengan demikian, tidak mudah untuk mempertahankan hidup seseorang. Dapat dimengerti bahwa orang yang keluar 10% lebih rendah dari jumlah yang masuk. Berdasarkan ini, dapat dilihat bahwa meskipun periode ini adalah yang paling aman selama 30 tahun, bahaya masih tidak dapat dihindari. Setelah murid luar dan dalam melihat yang lebih tua, mereka kembali ke kelompok mereka. Sangat bagus, selamat untuk kalian semua karena bisa keluar dari Gunung Kematian Hidup-Hidup. Saya telah melihat bahwa banyak dari Anda telah memperoleh banyak manfaat. Dengarkan, semua murid luar dan dalam, kembali ke Sekte Nebula sekaligus dan terus berkultivasi. Penatua Feng Yun-san berkata dengan keras kepada murid-murid Sekte Nebula. Sementara itu, para tetua dari kekuatan besar lainnya juga memberi perintah kepada murid mereka, membiarkan mereka kembali. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang berani menunda menanggapi perintah tetua agung mereka dan dengan cepat kembali ke markas mereka. Sejumlah besar pembudidaya dan pembudidaya aneh dari kekuatan menengah dan kecil juga pergi bersama mereka, tetapi ada beberapa dari mereka yang tetap tinggal. Mereka semua ingin menyaksikan kemuliaan Kaisar Tempur. Para tetua dari kekuatan besar tidak berkomentar tentang keputusan para pembudidaya untuk tinggal, karena mereka bebas memilih untuk tinggal atau pergi. Lorong tingkat pertama dan kedua telah dibuka. Mengapa orang-orang dari tingkat ketiga itu belum keluar? Seorang tetua Istana Kebebasan bertanya. Adapun plot gunung kematian di Istana Kebebasan dan Nan Bei Chow, tidak ada yang tahu tentang itu bahkan para tetua Istana Kebebasan yang agung. Dia masih menunggu muridnya keluar. Ya, itu seharusnya sudah dibuka sekarang. Para tetua dari kekuatan besar lainnya juga menjadi tidak sabar. Tiba-tiba, suara yang jelas terdengar. Sebuah lorong terungkap, tapi itu tidak sebesar lorong dari dua tingkat lainnya dan jumlah orang yang datang tidak terlalu banyak. Ketika orang-orang ini semakin dekat dengan mereka, barulah mereka dapat melihat mereka dengan jelas. Itu membuat mereka tercengang. Mereka yang keluar kebanyakan adalah orang-orang Istana Kebebasan menilai dari seragam mereka. Orang-orang dari kekuatan lain adalah minoritas. Selain Istana Kebebasan, orang-orang dari empat kekuatan besar lainnya, rata-rata, hanya lima hingga enam. Bahkan setelah menambahkan pembudidaya dan pembudidaya aneh dari kekuatan menengah dan kecil, totalnya bahkan tidak mencapai seratus. Orang-orang Istana Kebebasan terbang menuju orang tua mereka setelah melihat mereka. Murid-murid lainnya juga pergi ke orang yang lebih tua. Apa yang terjadi? Mengapa jumlah kalian sangat sedikit? Bukankah mereka semua murid Freedom Palace-mu. Hua Guyi adalah orang pertama yang berbicara. Yang lainnya belum keluar. Jika itu masalahnya, ini bukan jalan terakhir di Gunung Kematian. Seorang murid Sekte Nebula melihat kelompok mereka cukup kosong dan merasa tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semua murid Anda ada di sini? Di mana sisanya? Seorang tetua dari agama Iblis kegelapan mengamuk. Dia juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Orang-orang yang keluar ini termasuk dari Freedom Palace juga tampak linglung. Mereka disuruh keluar melalui lorong lain. Mereka mengira itu adalah pembukaan kedua dari Gunung Kematian, tetapi menyadari bahwa hanya sedikit dari mereka yang keluar. Adapun apa yang terjadi di Gunung Kematian, mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Freedom Palace, apakah kamu membunuh sisanya? Kalau tidak, mengapa orang-orang itu sebagian besar terdiri dari para muridmu? Yang Chang Ming dari Sekolah Sky Hill juga telah kehilangan kesabaran. Cucunya masih di dalam. Hanya ada lima sampai enam orang yang keluar, yang benar-benar tidak masuk akal. Mereka telah mengirim hampir semua murid inti mereka ke ekspedisi. Jika Sekolah Sky Hill kehilangan semuanya, mereka akan merasa sakit hati dan mungkin akan menangisi kerugian mereka. Tetua, saudara Li dibunuh oleh Jiang Chen dari Sekte Nebula. Seorang murid Freedom Palace berkata, Apa, terbunuh? Tiga tetua kaisar pertempuran kelas sembilan dari Istana Kebebasan mengubah ekspresi wajah mereka secara instan. Mereka tahu betapa kuatnya Li Long, mengapa dia bisa dibunuh. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka pikirkan. Setelah mendengar ini, Hua Gu Yi dan Feng Yun'er terkejut. Kesan mereka terhadap Jiang Chen cukup dalam. Ini adalah pria yang dilindungi oleh Nebula Kit secara pribadi. Jika mereka menebak dengan benar, Jiang Chen seharusnya hanya menjadi kaisar tempur kelas dua pada saat itu. Li Long, kaisar tempur kelas delapan, benar-benar dibunuh olehnya. Ini diluar dugaan siapapun. Hua Gu Yi, Feng Yun'er, bagaimana kita menyelesaikannya sekarang? Seorang tetua Istana Kebebasan berteriak. Selesaikan Anda, apa yang ingin Anda selesaikan? Ini adalah pertarungan generasi muda. Siapapun yang hidup atau mati hanya bergantung pada kemampuannya sendiri. Li Long adalah kaisar tempur kelas delapan dan juga pemimpin kelompok Istana Kebebasan tetapi dia meninggal di bawah tangan murid Sekte dalam dari Sekte Nebula. Ini benar-benar memalukan. Jika aku jadi kamu, aku bahkan tidak akan berani mengangkatnya. Anda masih berani meminta penyelesaian. Benar-benar tidak tahu malu. Hua Gu Yi sama sekali tidak takut pada lawan-lawannya. Di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang dia takuti. Tetua, Saudara Yan juga dibunuh oleh Jiang Chen. Pada saat ini, seorang murid Sekolah Skeihil berkata dengan hati-hati kepada Yan Chang Ming. Dia memiliki pengetahuan yang baik tentang hubungan antara Yan Hui dan Yan Chang Ming, dan tahu betapa berharganya cucunya baginya. Karena itu, dia dengan hati-hati mengatakannya dengan nada yang sangat lembut. Apa, Yan Chang Ming, yang menikmati kemalangan orang lain, menjadi marah setelah mendengar berita itu? Hua Gu Yi dan Feng Yun Er hampir pingsan setelah mendengar apa yang dikatakan. Jiang Chen ini benar-benar aha! Dia langsung melenyapkan pemimpin dari dua kekuatan besar. Ini pasti akan meningkatkan moral dan ketenaran Sekte Nebula, tetapi pada saat yang sama menyinggung Skeihil School dan Freedom Palace. Haha, dua pemimpin dari dua kekuatan besar yang bermartabat benar-benar disingkirkan oleh anak nakal. Seorang tetua keluarga tan mengejek mereka, seolah kehilangan mereka menyenangkan hatinya, tetapi wajah beberapa murid di sampingnya juga tidak menyenangkan. Seseorang berdehem dan berkata, El, tetua, saudara Zibai juga sudah meninggal. Tawanya berhenti. Wajah tetua itu segera berubah menjadi merah jambu dan memelototi murid yang berbicara. Apa yang baru saja Anda katakan? Zibai sudah mati. Bagaimana, dia dibunuh oleh Jiang Chen dan Mo Sang dan Han Yan dari agama iblis kegelapan? Murid itu berkata dengan hati-hati. Engah! Feng Yun Er hampir menyemburkan setegup darah. Jiang Chen ini terlalu pandai mengaduk masalah. Dia benar-benar telah membunuh para pemimpin dari tiga kekuatan besar. Haha, saya tidak salah membaca dia. Anak itu benar-benar memiliki beberapa kekejaman. Saya suka itu. Hua Gu Yi seseorang yang takut pada situasi damai berkata seolah-olah dia tidak menyadari bahwa para tetua dari tiga kekuatan besar sudah diambang semburan api dari mata mereka. Para tetua dari agama iblis kegelapan tersenyum dingin tetapi tidak berbicara. Mereka sudah tahu tentang hubungan Tuan Muda mereka dan Jiang Chen. Jadi, mereka sama sekali tidak terkejut saat mendengar bahwa Han Yan dan Mo Sang terlibat dalam pembunuhan itu. Selain itu, orang-orang dari agama iblis kegelapan selalu berterus terang. Mereka akan membunuh ketika mereka telah memutuskannya tidak pernah ragu-ragu. Sial, aku harus mencabik-cabik Jiang Chen itu untuk membalaskan dendam cucuku. Mata Yan Chang Ming merah, amarahnya meledak. Kita harus menunggu mereka keluar sebelum melanjutkan, kita tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Kematian. Seorang ketua dari agama iblis kegelapan mengerutkan kening. Hanya beberapa murid biasa yang kembali dari kelompok agama iblis kegelapan. Tidak ada satupun jenius yang muncul. Yang terpenting, Tuan Muda mereka belum keluar. Titik. Pada saat ini di dalam gunung kematian zona spasial yang sunyi mulai bergetar. Usaran air raksasa berdiameter 40 meter muncul di langit, secara bertahap berubah menjadi lorong besar. Lihat dengan cepat, jalan dari Gunung Kematian menjadi terlihat. Semuanya, siap. Kami akan keluar. Haha, bagus. Saya tidak pernah berpikir bahwa kami masih bisa hidup. Saya sangat berterima kasih kepada Pangeran Jiang. Setelah melihat jalan keluar dari Gunung Kematian, semua orang menjadi bersemangat dan berteriak. Memikirkan kembali situasi yang mengancam kehidupan mereka, tidak mungkin mereka tidak bersemangat. Hanya orang yang pernah mengalaminya yang tahu perasaan itu. Menjadi hidup pasti jauh lebih baik. Honglong, segera, pusaran air raksasa telah menjadi lorong raksasa, muncul di depan mereka. Mereka semua sangat antusias dan melompat, berlari ke arah lorong dalam kelompok. Kaka, kita harus pergi sekarang. Zuo Ling'er berkata, Baiklah, kalian semua duluan, aku yang terakhir. Setelah kalian semua memasuki lorong, aku akan memanggil Ahda dan A.R. Jiang Chen berkata, semua orang menganggup dan dengan cepat terbang menuju pintu keluar hanya dalam beberapa kedipan. Sekarang, hanya ada Jiang Chen sendirian. Dengan goyangan tubuhnya, dia mendekat ke lorong dan menggunakan Indra Ilahi untuk memanggil Raja Jiwa Gelap. Dua siluet besar langsung terbang ke sisinya. Menguasai, Ahda dan A.R. membungkuh. Jiang Chen melambai dan mengeluarkan cincin spasial. Dia membuka cincin spasial dan berkata kepada dua Raja Jiwa Gelap, Ahda, A.R., kalian berdua masuk. Anda hanya diizinkan keluar ketika saya memanggil Anda lagi. Ya Tuan, Ahda dan A.R. tidak berani menunda tanggapan mereka dan memasuki lingkaran spasial satu demi satu. Mereka adalah jiwa orang mati, yang berarti mereka tidak membutuhkan Yuan Force. Itu tidak akan mempengaruhi mereka berada di dalam cincin spasial. Kedua makhluk ini terlalu besar untuk disimpan di sisinya, dan mereka pasti akan menimbulkan keributan jika mereka terlihat di depan umum. Jika keberadaan mereka menarik perhatian beberapa ahli yang kuat, mereka akan langsung musnah. Ketika lorong tingkat ketiga dibuka, siluet kuat terbang keluar dari dalam. Saat orang-orang ini terlihat dari garis pandang orang-orang di luar, tawa kepuasan dan kelegaan bisa terdengar. Ha ha, aku masih hidup? Udara di luar jauh lebih baik. Mereka sangat bersemangat. Mereka tidak akan tahu betapa senangnya hidup jika mereka tidak mengalami pertempuran hidup dan mati itu. Tidak peduli apakah mereka ada di sini untuk menghirup udara atau mengagumi pemandangan, keduanya adalah hal yang indah. Lebih cepat, lihat, mereka semua sudah keluar. Pembukaan level ketiga agak terlambat. Hua Gu Yi tersenyum. Setelah mengkonfirmasi pembukaan gunung kematian, suasana hati tegang mereka lega, tetapi wajah para tetua dari tiga kekuatan besar lainnya tidak terlihat begitu baik terutama Yan Chang Ming. Ketiga pemimpin ekspedisi ini semuanya telah mati di bawah tangan Jiang Chen. Bagi mereka, ini adalah masalah yang sangat memalukan. Seolah-olah Yan Chang Ming telah kehilangan sebagian tubuhnya karena kehilangan cucunya. Dia akan menggertakkan giginya setiap kali dia memikirkan nama Jiang Chen. Pandangannya sekarang tertuju pada orang-orang yang baru saja keluar. Begitu dia melihat Jiang Chen, dia akan segera menerkam dan membunuhnya, melakukan balas dendam untuk cucunya. Setelah orang-orang dari lima kekuatan besar keluar, mereka dengan cepat pergi ke kelompok masing-masing ketika mereka menemukan yang lebih tua dan berdiri di belakang mereka. Menguasai, Zuo Ling Er melihat Hua Gu Yi. Setelah menyapanya, Ling Er melompat ke arahnya memeluknya. Meski sempat bersama dalam waktu singkat, hubungan mereka sudah tumbuh cukup dalam. Hua Gu Yi telah menetapkan pikiran dan jiwanya pada Zuo Ling Er, jadi dia sangat menyukainya. Murid yang baik, untuk mencapai kaisar tempur kelas 5 dalam waktu satu bulan, Anda pasti tidak mengecewakan saya. Hua Gu Yi meletakkan tangannya di wajah Zuo Ling Er, mencubitnya dan berkata dengan bangga. Kaisar tempur kelas 5 berusia 12 tahun. Prestasi seperti ini jarang terlihat bahkan di seluruh benua ilahi. Bahkan para jenius dari keluarga abadi di Tanah Suci tidak bisa dibandingkan dengannya. Hong, Qi yang kuat tiba-tiba memenuhi atmosfer. Saat Guo Sau Fei berjalan keluar dari gunung kematian, dia tidak bisa menahan kemajuannya lagi dan langsung melangkah ke kaisar pertempuran kelas 9 di tempat. Qi-nya sangat kuat, rasanya dunia seperti terbalik. Haha! Guo Sau Fei berteriak panjang ke langit. Dari lima pemimpin dari lima kekuatan besar yang memimpin tim mereka dalam ekspedisi ini, tiga orang telah meninggal. Meskipun Mo Sang telah mendapatkan beberapa manfaat, itu tetap tidak sebesar milik mereka. Guo Sau Fei segera mencapai kaisar pertempuran kelas 9 saat dia keluar, yang juga bisa dikatakan bahwa dia adalah pemenang besar dari ekspedisi ini. Lihat? Saudara Guo telah maju ke kaisar pertempuran kelas 9. Haha, luar biasa, Sekte Nebula kami adalah yang terbesar. Dia adalah satu-satunya yang keluar dan segera maju. Selamat, Saudara Guo… murid-murid Sekte Nebula tertawa satu demi satu. Mereka secara alami sangat senang karena Sekte mereka adalah pemenang terbesar dari ekspedisi ini. Salam! Tiga orang tua. Guo Sau Fei datang ke hadapan Hua Gu Yi dan dua bersaudara Feng Yun, dan menunjukkan kesopanannya. Meskipun dia telah mencapai kaisar tempur kelas 9, dia tidak berani memberikan sikap dingin kepada mereka bertiga. Delapan tetua besar Sekte Nebula membawa sebagian besar beban di Sekte, bahkan orang nomor satu di peringkat langit tidak berani menunjukkan kesombongan atau rasa tidak hormat di depan mereka. Baik, Saud Fei, lumayan. Anda telah membantu Sekte Nebula mengembangkan reputasinya kali ini. Kata Feng Yun-san, elder terlalu memuji ku. Orang yang benar-benar mengembangkan reputasi Sekte kita seharusnya adalah Jiang Junior. Bahkan hidupku diselamatkan oleh Junior Jiang. Tanpa kehadirannya, saya akan mati di gunung lebih awal. Guo Saud Fei tidak berani mengambil pujian untuk dirinya sendiri karena Jiang Chen adalah orang yang memiliki kontribusi paling banyak, dia telah menyelamatkan seluruh domain misterius. Oke, Jiang Chen ini benar-benar mencengangkan dan benar-benar meningkatkan reputasi kita, tapi di mana dia? Hua Gu Yi merasa senang saat mendengar nama Jiang Chen lagi. Tuan, kakak laki-laki ada di belakang kita dan akan keluar dalam waktu singkat. Zuo Ling Er berkata, suasana hatinya meningkat drastis ketika dia menyebut kakak laki-lakinya. Sisanya yang baru saja keluar juga menemukan formasi mereka sendiri. Para pembudidaya dan pembudidaya aneh dari kekuatan menengah dan kecil belum pergi, mereka ingin berterima kasih kepada Jiang Chen lagi. Di mana Jiang Chen? Saya ingin dia memberi saya penjelasan. Yan Chang Ming berkata dengan keras. Apa yang Anda ingin saya jelaskan? Begitu suara Yan Chang Ming memudar, suara hangat terdengar dari lorong. Beberapa siluet muncul pada saat bersamaan. Yang pertama adalah pemuda berpakaian putih, jika dia bukan Jiang Chen, siapa dia? Ada tiga orang dan seekor guk-guk yang mengikuti di belakangnya. Ketiganya adalah Han Yan, Namong Wen Tian dan Tairen. Suosh suosh suosh. Saat Jiang Chen muncul, para tetua istana kebebasan, keluarga Tan dan sekolah Sky Hill total sembilan dari mereka berubah menjadi sembilan sinar cahaya langsung berlari ke depan, menghalangi jalan Jiang Chen. Memalukan. Apakah Anda semua memperlakukan Sekte Nebula sebagai tidak ada? Hua Gu Yi mengamuk. Mengingat temperamennya yang meledak, bagaimana mungkin dia membiarkan orang luar ini menggertak muridnya? Itu tidak mungkin. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Muda dari agama Iblis kegelapan kita. Para tetua besar dari agama Iblis kegelapan juga telah terbang. Situasi saat ini sudah sangat jelas. Meskipun agama Iblis kegelapan tidak akan membuat musuh dengan empat kekuatan besar lainnya di masa lalu, tampaknya keadaan saat ini telah mengubah segalanya. Juga, hubungan agama Iblis gelap dan Sekte Nebula telah berubah secara positif karena persaudaraan antara Jiang Chen dan Han Yan. Jiang Chen adalah penyelamat dari seluruh domain misterius. Jika bukan karena bantuannya, jangan berpikir bahwa orang-orangmu bisa keluar dengan bebas dari gunung kematian hidup-hidup. Apakah ini cara Anda semua memperlakukan penyelamat? Han Yan berkata dengan keras. Tuan Muda, apa yang kamu katakan? Seorang tetua dari agama Iblis kegelapan tercengang oleh pernyataan itu, tidak tahu apa maksud Tuan Mudanya. Huh, pada hari terakhir ekspedisi kami, Kaisar Pertempuran Kelas Sembilan tiba-tiba muncul dan melepaskan qinya sendiri, menyebabkan keributan besar di bawah gunung kematian, melepaskan pasukan besar jiwa-jiwa gelap, termasuk Raja Jiwa Gelap Orang Suci Kecil. Kami semua akan mati di sana jika bukan karena Jiang Chen dan bantuan biksu ini. Kata Han Yan, omong kosong, jika benar-benar ada Raja Jiwa Gelap Sein Kecil, apakah menurutmu itu mungkin untuk bertahan hidup hanya dengan mengandalkan kekuatan Jiang Chen? Seorang tetua istana kebebasan tidak mempercayainya. Apakah begitu? Maka Anda harus bertanya kepada murid-murid Anda dan kekuatan besar lainnya atau siapapun yang hadir di tempat kejadian. Kata Han Yan, para tetua itu menoleh untuk melihat murid-murid mereka setelah mendengar itu, tetapi mereka hanya menundukkan kepala dan tetap diam, beberapa dari mereka bahkan langsung mengangguk. Itu benar, Pangeran Jiang telah menyelamatkan kita semua. Anda tidak bisa menyakiti penyelamat kami. Kami, Geng Serigala Fang, akan mengikuti petunjuk Pangeran Jiang dan Sekte Nebula, dia telah menyelamatkan hidup kami. Jiang Chen telah menyelamatkan kita semua. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Itu adalah kaisar pertempuran kelas 9 yang harus disalahkan karena dia ingin kita semua mati di Gunung Kematian, motif yang benar-benar kejam. Titik-titik. Semua emosi mereka diaduk. Setidaknya ada seribu kaisar tempur dalam kelompok pembudidaya aneh dan kekuatan menengah dan kecil. Berdasarkan penampilan mereka, mereka tidak akan setuju dengan siapapun yang ingin melawan Jiang Chen. Rakyat Istana Merdeka, saya ingin tahu bagaimana Anda semua keluar lebih awal dari kami. Bagaimana Anda semua tahu lorong lainnya. Saya cukup yakin bahwa Freedom Palace lah yang mengirim kaisar tempur kelas 9 untuk menghukum mati para jenius dari seluruh domain misterius. Apa motif Anda melakukan tindakan seperti itu? Han Yan akan mentransfer api amarah ke Freedom Palace. Bahkan jika mereka tidak memiliki bukti, dia tidak akan membiarkan Freedom Palace merasa lebih baik. Setelah Han Yan berbicara, perhatian semua orang dialihkan ke Freedom Palace. Sepertinya memang ada insiden besar yang terjadi di Gunung Kematian. Jiang Chen dan Biksu itulah yang menyelamatkan semua orang. Itu karena kaisar pertempuran kelas 9 yang memasuki gunung tanpa izin, berniat untuk membunuh mereka semua. Insiden ini terlalu kacau, bahkan membuat semua tetua merinding. Jika semua orang ini benar-benar mati di bawah gunung, domain misterius akan berada dalam masalah serius. Aktivitas Freedom Palace adalah yang paling mencurigakan. Orang-orang dari semua kelompok lain telah menderita banyak korban, tetapi mereka tidak melakukannya. Semua orang tidak diberitahu tentang lorong lain di Gunung Kematian selain dari mereka. Motif kejadian ini tidak jelas tapi membuat mereka mencurigai Istana Merdeka. Freedom Palace, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda begitu kejam, Anda ingin menghilangkan semua bakat-berbakat. Apakah selera Anda untuk menaklukkan domain tumbuh secara tidak masuk akal? Hua Gui mengamuk dan mulai menanyai mereka. Sial! Mencoba membuang kotoran di Istana Kebebasan kita! Jika itu semua sudah kami rencanakan, mengapa kami tidak membawa keluar semua murid kami, tapi malah membawa beberapa dari orang-orangmu juga. Seorang tetua Istana Kebebasan merasa kesal. Awalnya, dia mencoba untuk menghadapi Jiang Chen, tetapi sekarang, Freedom Palace lah yang dihadapkan. Sialan ini sangat besar, begitu mereka menanggung rasa bersalah, Freedom Palace akan menjadi target bersama semua kekuatan, yang berarti mereka tidak akan dapat melanjutkan jalan mereka lagi. Para tetua lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka sudah mengetahuinya di dalam hati, kejadian ini membutuhkan penyelidikan menyeluruh sampai ditemukan bukti. Argumen apapun akan dianggap tidak berguna kecuali mereka dapat menemukan kaisar tempur kelas sembilan untuk membuktikan tidak bersalah atau bersalah Freedom Palace. Jangan terlalu dipikirkan karena saksi belum meninggal. Saya ingin melunasi hutang dengan Jiang Chen dulu. Jiang Chen anak nakal, Anda berani membunuh cucu saya, berikan saya hidup Anda. Yan Chang Ming berteriak. Kinya melonjak ke langit dan hendak meluncurkan serangannya terhadap Jiang Chen. Bocah tuayan, menurutmu aku vegetarian. Saya akan melihat siapa yang berani menyentuh Jiang Chen. Hua Gui berdiri di depan Yan Chang Ming, menghentikannya untuk melancarkan serangan apapun. Jiang Chen tersenyum tipis. Kesannya terhadap Hua Gui selalu baik. Dia sangat sombong, seorang wanita yang akan melindungi keluarganya. Hua Gui, biarpun kamu menggabungkan kekuatanmu dengan agama iblis kegelapan, hanya ada enam darimu. Kami, tiga kekuatan besar, memiliki total sembilan. Jiang Chen telah membunuh tiga pemimpin kami. Ini adalah balas dendam yang harus kita upayakan. Jika kita menyerang bersama, bagaimana kalian semua akan bertahan melawan kita? Yan Chang Ming berkata dengan keras. Meskipun dia sudah mencurigai istana kebebasan berdasarkan apa yang dia dengar, prioritas utamanya sekarang adalah membunuh Jiang Chen untuk membalas cucunya. Kamu ingin menjalani pertarungan hidup dan mati? Kalau begitu, cobalah. Qi Hua Gui meledak. 710. Adegan itu menjadi kacau balau. Lima kekuatan besar untuk sementara dibagi menjadi dua kelompok karena Jiang Chen. Mereka semua bersiap untuk memulai pertempuran, aura pembunuh satu kelompok melonjak keluar dari tubuh mereka dan kelompok lain juga tidak akan pernah menyerah. Bagi tiga kekuatan besar, ancaman keberadaan Jiang Chen terlalu besar, mereka telah untuk melenyapkannya secepat mungkin. Juga, Jiang Chen telah membunuh tiga pemimpin mereka. Bagi mereka, ekspedisi di gunung kematian ini tidak diragukan lagi mirip dengan menamparkan wajah mereka. Bukan hanya itu, murid-murid mereka menjadi rendah hati karena pemimpin mereka telah meninggal, itu juga salah satu alasan mengapa kebanyakan dari mereka tidak memperoleh manfaat yang besar. Semuanya, aku tidak akan pernah bisa menelan masalah ini. Bergabunglah dengan saya dan serang bersama, singkirkan momok muda ini hari ini. Kata Yan Chang Ming, baiklah, kita akan membunuh siapapun yang menghalangi kita. Para tetua keluarga tan segera menyetujui resolusi tersebut. Mereka juga bisa merasakan ancaman Jiang Chen. Karena mereka telah menjadi musuh, tidak ada yang lebih baik daripada berjuang untuk menyelesaikan konflik. Momok besar seperti itu harus dilenyapkan sedini mungkin. Begitu dia dewasa, itu akan membawa masalah besar bagi mereka. Berjuang, itu favoritku. Seorang tetua yang hebat dari agama Iblis kegelapan langsung melepaskan kinya. Meskipun mereka tidak memiliki keunggulan dalam hal jumlah, orang-orang dari agama Iblis kegelapan tidak akan pernah mundur. Jika mereka melarikan diri dari pertempuran karena lawan mereka memiliki tiga orang lagi, mereka akan kehilangan semua wajah mereka. Bukankah itu mempermalukan agama Iblis kegelapan? Hong Hong. Pada saat ini, lima belas tetua kaisar tempur telah melepaskan semua kin mereka. Hua Gu Yi dan dua saudara Feng Yun secara alami tidak bisa mundur. Jiang Chen adalah seorang jenius yang hanya akan muncul setiap sepuluh ribu tahun sekali. Jika hidupnya terancam, mereka akan dikuliti oleh Sekte saat mereka kembali. Adapun tetua dari agama Iblis kegelapan, tanggung jawab mereka adalah Tuan Muda Mereka. Sekarang Tuan Muda Mereka berdiri di samping Jiang Chen tanpa ragu-ragu, bahkan jika mereka tidak melindungi Jiang Chen, mereka harus melindungi Tuan Muda Mereka, berdiri di sisi yang sama dengan Sekte Nebula. Berhenti! Tepat pada saat ini, Jiang Chen berteriak. Ekspresinya santai. Dia melewati Hua Gu Yi dan tetua lainnya dan berdiri di depan Yang Chang Ming. Kamu ingin membunuhku? Jiang Chen mengungkapkan seringai dingin di sudut mulutnya, seolah-olah dia tidak menaruh Yang Chang Ming di matanya. Jiang Chen sekarang adalah kaisar tempur kelas lima, yang berarti dia tidak perlu bergantung pada dua raja jiwa gelap untuk membantunya menangani kaisar pertempuran kelas sembilan. Pada levelnya saat ini, jika dia bertekad untuk melarikan diri, tidak ada dari mereka yang bisa menghentikannya bahkan jika sembilan tetua bersama-sama memblokirnya. Namun, dia tidak pergi sekarang karena dia masih memiliki hal-hal yang perlu diselesaikan. Jiang Chen, hati-hati! Hua Gu Yi dengan cepat menarik bahu Jiang Chen. Elder Hua, tidak apa-apa. Jiang Chen tersenyum pada Hua Gu Yi. Ketika dia melihat sepasang mata yang percaya diri itu, dia melepaskan tangannya, seolah-olah dia tanpa sadar telah melihat bahwa segala sesuatu mungkin dari matanya. Dengan kata lain, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Jiang Chen jika dia benar-benar memutuskannya. Jadi, dia benar-benar tidak takut pada Yang Chang Ming. Anak nakal, Anda membunuh cucu saya. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping untuk balas dendam. Tidak ada sedikit perubahan pada ekspresi wajah Jiang Chen, bahkan jika dia menghadapi serangan. He he, orang tua ini sudah selesai. Big Yellow menunjukkan senyum sinis. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia sangat jelas tentang Kartu Truth Jiang Chen. Selama Jiang Chen mau, akan ada puluhan ribu cara untuk membiarkan Yan Chang Ming mati. Saat telapak tangan Yan Chang Ming mencapai bagian depan Jiang Chen, tiba-tiba tangan besar Jiang Chen menghantam. Saat telapak tangan Jiang Chen dan Yan Chang Ming bertabrakan, telapak tangan Jiang Chen berubah menjadi cakar yang tajam. Itu adalah cakar kerangka raksasa yang mencakar telapak tangan Yan Chang Ming dengan erat. Kaca, telapak tangan kerangka itu dengan keras mengerahkan kekuatannya. Dengan suara, kaca, seluruh telapak tangan Yan Chang Ming robek dalam hitungan detik. Darah mengalir keluar dari luka, meninggalkan tulang putih yang terlihat, yang terlihat sangat menakutkan. Ark, rasa sakit seketika itu tak tertahankan oleh Kaisar Pertempuran Kelas Sembilan, dia tidak bisa membantu tetapi meratap kesakitan. Meski demikian, ratapannya tidak bisa mengubah nasibnya. Jiang Chen menyerang lagi dengan cakar kerangka itu, mencengkeram tengkorak Yan Chang Ming dengan kecepatan kilat. Di bawah tatapan ketakutan begitu banyak orang, tengkorak Yan Chang Ming meledak setelah diremas oleh cakar kerangka. Seorang tetua dari Kaisar Pertempuran Kelas Sembilan meninggal secara tragis begitu saja. Adegan itu penuh darah dan horror. Apa, adegan itu membuat takut semua orang, menyebabkan keributan ketakutan dari kerumunan. Sebagian besar orang yang keluar dari Gunung Kematian menemukan cakar tajam itu sangat familiar. Itu adalah cakar tajam dari jiwa yang gelap, tapi cakar ini tidak terdiri dari ki kematian tetapi hanya tampak seperti yang dimiliki oleh jiwa-jiwa gelap. Logikanya, cakar itu milik Dark Soul King. Jiang Chen yang diam-diam memerintahkan ahda untuk membunuh Yan Chang Ming. Dia menutupi cakar tajam dengan kekuatan yuannya, benar-benar menutupi jiwa ki yang gelap. Seorang Kaisar Pertempuran Kelas Sembilan langsung dibunuh oleh Jiang Chen. Itu membuat para tetua lainnya menjadi tercengang. Bahkan Hua Gu Yi dan dua bersaudara Feng Yun sangat tercengang, mulut mereka dibiarkan terbuka. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Itu benar-benar diluar imajinasi mereka bahwa Jiang Chen telah tumbuh sedemikian kuat. Tuhanku, serangan macam apa itu? Itu sangat menakutkan. Bahkan Kaisar tempur Kelas Sembilan terbunuh dalam sekejap. Itu seperti Raja Jiwa Kegelapan dari Gunung Kematian. Ketika kami berada di Gunung Kematian, kami tahu bahwa Raja Jiwa Kegelapan mengikuti perintahnya. Mungkinkah dia telah membawa Raja Jiwa gelap keluar dari gunung bersamanya? Pangeran Jiang sangat berani selama ini. Di dunia ini, tidak ada hal yang tidak berani dia lakukan, dan orang-orang yang tidak berani dia bunuh. Sekarang Tetua Agung Sekolah Sky Hill langsung dibunuh olehnya. Bagi Sekolah Sky Hill, ini adalah kerugian yang sangat besar. Titik-titik. Tidak ada yang tidak kaget. Jiang Chen terlalu sombong dan sangat buas. Dia langsung membunuh sesepuh hebat tanpa alasan apapun. Meskipun demikian, sebenarnya tidak ada yang bisa didiskusikan atau dijadikan alasan. Musuhnya akan membunuhnya. Apakah dia hanya akan berdiri di sana dan membiarkan musuhnya mengambil nyawanya? Tidak. Itu tidak mungkin. Itu bukan gaya Jiang Chen. Jiang Chen, kamu sangat berani. Anda berani membunuh Alder Hebat Sekolah Sky Hill. Tetua lain dari Kaisar Tempur Kelas 9 berteriak pada Jiang Chen. Jika kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginan kematianmu. Jiang Chen memelototi tetua itu. Leher tetua itu menciut dalam sekejap dan tetap diam. Dia tidak tahu apa yang Jiang Chen gunakan untuk membunuh Yang Chang Min. Tampaknya itu adalah pekerjaan yang sangat mudah bagi Jiang Chen untuk membunuhnya. Huh, Jiang Chen, kita akan bertemu lagi. Hutangmu dengan keluarga Tan akan diselesaikan di masa depan. Seorang tetua dari keluarga Tan membuat huh dingin dan memberi isyarat untuk pergi. Jiang Chen telah tumbuh terlalu kuat. Akan sangat sulit untuk membunuhnya kecuali ahli Minor Sein hadir. Kalau begitu, mundur adalah pilihan terbaik. Berdiri di sana. Jiang Chen berteriak. Kali ini, dia memukul dengan kedua tangannya. Dua cakar tajam yang menakutkan muncul secara bersamaan, menyelimuti dua tetua keluarga Tan. Itu adalah cakar tajam Ahda. Kedua tetua itu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mereka segera dikekang oleh dua cakar yang bertindak sebagai sangkar yang tidak bisa dipecahkan, menjebak mereka di dalamnya. Dia memiliki beberapa hutang yang belum diselesaikan dengan keluarga Tan dan hari ini adalah hari yang baik untuk melunasinya. Buka, kedua pria itu marah, menggunakan semua kekuatan mereka untuk membuka kandang, tetapi akhirnya gagal. Kandang cakar kerangka itu tak tergoyahkan oleh mereka. Membunuh karena kemarahan. Ini adalah bab terakhir yang disponsori oleh donor anonim. Terima kasih. Mulai sekarang, kami akan menghapus sistem donasi teman sepenuhnya. Terima kasih atas dukungan Anda para pembaca DMWG. Anda semua tidak tahu betapa berartinya ini bagi kami. Kami akan terus bekerja keras meskipun kami semua mengorbankan masa muda kami, waktu luang, bukan jam kerja, liburan dan keluarga bahkan waktu tidur hanya untuk memastikan kalian dapat menikmati novel dan memastikan rilis sesuai jadwal. Siapapun yang menyukai novel ini, jangan ragu untuk menjadi salah satu Patreons kami karena kami ingin menerjemahkan lebih banyak untuk kalian. Tujuan kami adalah mencapai 21 capter reguler per minggu. Jadi datang dan bantu kami untuk mencapai tujuan itu. Kedua kaisar tempur kelas 9 berada di bawah kurungan Jiang Chen. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak bisa membuat goresan di kandang yang bercakar tajam itu. Sebaliknya, cakar tajam meningkatkan tekanan yang diberikan pada tubuh mereka sampai terdengar suara berderak, mengungkapkan rasa sakit dan penderitaan di wajah mereka. Jiang Chen menariknya dengan keras, membawa para tetua lebih dekat dengannya. Adegan itu membuat semua orang tercengang, termasuk Hua Gu Yi dan dua bersaudara Feng Yun. Mereka tidak bisa tetap tenang setelah melihat situasi seperti itu. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Jiang Chen. Dia telah membunuh tetua agung sekolah Sky Hill. Jika dia terus membunuh kedua tetua ini di depan publik, akibatnya akan sangat menghancurkan. Hal lain yang mengejutkan mereka adalah kekuatan Jiang Chen. Menurut penglihatan mereka, mereka sudah tahu bahwa cakar tajam itu bukanlah kekuatan sejati Jiang Chen. Itu bukan kekuatannya sendiri karena setidaknya memiliki kekuatan sein kecil kelas 1, tetapi apakah itu kekuatannya atau bukan, itu masih bagian dari metodenya. Seorang kaisar pertempuran kelas 5 membunuh kaisar pertempuran kelas 9 dengan mudah, bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan orang. Bahkan Hua Gu Yi yang sombong harus mengakui bahwa meskipun dia yang ada di dalam sangkar, dia juga tidak bisa lepas dari cengkeraman cakar tajamnya dan akan mati seketika. Jiang Chen, dasar anak liar. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Chen, sebaiknya lepaskan kami, jika tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Kedua tetua yang dikandung oleh Jiang Chen mengertakkan gigi dan berkata, Mereka adalah orang-orang yang sangat termasyur. Kemana pun mereka pergi, mereka akan dihormati oleh siapapun di domain misterius. Tidak ada orang yang berani bertindak tidak sopan terhadap mereka. Namun, Jiang Chen menahan mereka di depan begitu banyak orang, ini tidak diragukan lagi adalah penghinaan bagaimana mereka bisa menerimanya. «Diam! Jika aku mendengar kata-kata lagi dari kalian berdua, aku akan segera membunuh kalian berdua!» Jiang Chen berkata dengan dingin. Tatapannya sedingin es, bisa menembus ke dalam jiwa seseorang. Kedua tetua segera menghentikan ancaman mereka. Mereka telah menyaksikan kebrutalan Jiang Chen. Ketika dia mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka, dia akan benar-benar melakukannya, seperti bagaimana dia membunuh Yan Chang Ming. Ini adalah makhluk yang hirup-pikuk. Jika dia ingin membunuh mereka, bagaimana mereka bisa menahan takdir kematian? Para tetua istana kebebasan dan sekolah Sky Hill juga menghentikan gerakan mereka, tidak tahu mengapa Jiang Chen tiba-tiba menyerang para tetua keluarga Tan. Di bawah kendali Jiang Chen, kedua tetua tidak bisa bergerak, seolah-olah mereka adalah ikan yang ditangkap di antara pisau penjual ikan dan talenan, sepenuhnya di bawah kebijaksanaannya untuk membantai mereka hidup-hidup. Bahkan tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa seorang pemula yang baru saja melangkah ke anah kaisar tempur akan memiliki nyawa di tangannya. Ini awalnya hari yang baik untuk membalas dendam atas kematian murid mereka dengan membunuhnya, tetapi situasinya terbalik dan nyawa mereka akan diambil alih. Kilatan dingin ditransmisikan dari mata Jiang Chen ke tetua lain dari keluarga Tan, dia berkata dengan dingin, Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk membawa Tan Si Hao dan Tan Lang ke sini, nyawa mereka akan digunakan untuk bertukar untuk kehidupan kedua tetua ini. Hal pertama yang ingin dia lakukan saat keluar dari gunung kematian adalah menyelamatkan Tan Lang dan Tan Si Hao. Dia sedang memecahkan otaknya untuk mencari cara bagaimana menyelamatkan mereka. Mendobrak keluarga Tan adalah tindakan paling bodoh. Bahkan dengan bantuan Ahda dan AR, hampir tidak mungkin untuk membobol tempat itu. Keluarga Tan adalah salah satu dari lima kekuatan besar, kekuatan keseluruhannya tidak lebih lemah dari Nebulasek. Jika dia masuk ke keluarga Tan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa menyelamatkan siapapun dan sebagai gantinya dia akan ditangkap. Apa, Tan Si Hao? Tetua terkejut karena dia tidak pernah berpikir bahwa Jiang Chen menahan mereka untuk seorang tuan muda garis. Tentu saja dia tahu siapa Tan Si Hao, dia dianggap jenius luar biasa dari generasi muda yang mampu mencapai ranah kaisar tempur di usia yang sangat muda. Dia dipenjara karena gangguannya ke kuil leluhur. Betul sekali, jika mereka berdua memiliki masalah, saya akan meletakkan hutang pada Anda berdua. Ingat, Anda hanya punya waktu setengah jam. Kesabaran saya terbatas. Lebih baik kamu tidak menantangku. Jiang Chen berkata dengan nada dingin dan mengancam. Dia percaya bahwa lawannya bukan idiot dan akan menyetujui permintaannya, karena baginya, kehidupan dua kaisar tempur kelas sembilan ini jauh lebih berharga daripada milik Tan Si Hao dan Tan Lang. Setengah jam sudah cukup bagi kaisar pertempuran kelas sembilan untuk membawa seseorang kembali dari keluarga Tan, dia pasti tidak akan bisa menggunakan sepanjang waktu. Oke? Jangan sakiti mereka. Aku akan membawa Tan Si Hao dan Tan Lang kembali sekarang. Tetua itu tidak berani menunda tanggapannya. Dia menghilang dalam sekejap. Dia percaya bahwa Jiang Chen tidak bercanda dengannya. Jiang Chen tidak terbiasa bercanda. Tetua itu telah menyaksikan kekejaman Jiang Chen dengan matanya sendiri. Jika dikatakan bahwa Jiang Chen memiliki keberanian untuk membunuh dua tetua keluarga Tan, tidak satupun dari mereka akan meragukan pernyataan itu. Cukup banyak murid keluarga Tan berdiri di sana dalam diam. Ketika mereka mengingat nama Tan Si Hao, kebanyakan dari mereka akan mengingat bahwa mereka pernah menindas dan mempermalukannya. Di mata mereka, Tan Si Hao adalah orang cacat, benar-benar ditinggalkan oleh keluarga Tan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tan Si Hao sebenarnya memiliki hubungan dengan Jiang Chen. Big Yellow, siapakah Tan Si Hao dan Tan Lang ini? Han Yan bertanya dengan nada rendah. Chen kecil berteman sebelum ini, persahabatan mereka tidak begitu dekat, tapi kuncinya di sini adalah Tan Lang. Kembali ke Provinsi Liang, persahabatan kita dengan Tan Lang bisa dibilang cukup dekat, lalu dia secara pribadi direkomendasikan oleh Jiang Chen ke Tan Si Hao untuk membawanya kembali dan melanjutkan jalur kultifasinya di keluarga Tan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menghadapi kesulitan. Big Yellow menjelaskan, Han Yan dan Namong Wen Tian mengangguk setelah mendengar ini. Jiang Chen selalu menjadi orang yang menghargai persaudaraan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia kejam kepada musuhnya, dia benar-benar baik kepada teman-temannya. Hal ini sangat dirasakan oleh Han Yan dan Namong Wen Tian. Terakhir kali ketika Jiang Chen ingin menyelamatkan nyawa Han Yan, dia memasuki neraka api penyucian dan melawan Earth Evil Beast. Jika bukan karena inisiatif Jiang Chen selama periode kacau di keluarga bangsawan Namong, Namong Wen Tian tidak akan berdiri di sini dalam kondisi sempurna. Hua Gu Yi dan dua saudara Feng Yun tidak bisa membantu tetapi menganggup diam-diam. Jiang Chen bisa sangat berani, tetapi bersemangat terhadap teman-temannya. Bagi Sekte Nebula, ini adalah hal yang sangat bagus. Orang-orang yang keluar dari Gunung Kematian belum pergi. Banyak sekali hal menarik yang terjadi di sini setelah ekspedisi berakhir. Mereka ingin melihat bagaimana situasinya akan berkembang. Tidak ada pihak yang akan membiarkan masalah hari ini tidak diselesaikan. Mungkin tokoh-tokoh peringkat tinggi dari lima kekuatan besar akan ditarik ke tempat kejadian. Sesepuh di bawah kelas Minorsen sudah kehilangan kemampuan untuk menangani Jiang Chen. Beberapa menit kemudian, sesepuh yang pergi telah terbang kembali. Di belakangnya ada dua siluet terpisah. Tubuh mereka berlumuran darah dan wajah mereka pucat dan lesu. Mereka tanpa diragukan lagi adalah Tan Zi Hao dan Tan Lang. Tan Zi Hao sudah menjadi kaisar tempur dan Tan Lang telah mencapai kelas tinggi di ranah Raja Tempur. Namun, karena mereka membutuhkan bantuan orang luar untuk melakukan perjalanan di udara, luka mereka cukup serius. Jiang Chen, saya sudah membawa mereka ke sini. Lepaskan mereka dulu, kata Penatua. Saat Tan Zi Hao dan Tan Lang melihat Jiang Chen, kegembiraan langsung memenuhi wajah mereka. Tetapi sesaat kemudian, rongga mata Tan Lang memerah dan dia hampir menangis sambil memikirkan kembali pertemuan di keluarga Tan. Itu lebih menyedihkan dan menyiksa daripada saat dia dipenjara di Istana Asura. Dia mengira itu adalah akhir hidupnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih bisa melihat cahaya hari itu lagi. Saudara Jiang, suara mereka berdua samar. Hong, kemarahan melonjak keluar dari tubuh Jiang Chen tiba-tiba. Dilihat dari matanya sendiri, dia sudah tahu apa yang telah terjadi. Garis meridian Tan Zi Hao dan Tan Lang telah terputus, mereka telah menjadi cacat total. Jika bukan karena Laut Ki mereka dan dukungan dari Yuan Force mereka, mereka akan menjadi 100 persen cacat. Meski begitu, kekuatan Yuan mereka tidak akan dapat beredar ke seluruh tubuh mereka karena meridian yang rusak. Akan sangat sulit bagi meridian mereka untuk sembuh. Baik sekali, orang-orang Anda benar-benar kejam. Tan Zi Hao adalah salah satu dari jenismu, bahkan jika dia telah melakukan sesuatu yang dilarang, hukuman untuk melumpuhkannya benar-benar keterlaluan. Jiang Chen sangat marah. Kebenciannya terhadap keluarga Tan yang sangat tidak memiliki kebaikan manusia naik ke puncak. Dengan kondisi Tan Zi Hao dan Tan Lang saat ini, jika mereka terus-menerus dipermalukan dan diintimidasi oleh keluarga Tan, Tan, dia memperkirakan bahwa mereka akan mati dalam waktu setahun. Sialan, keluarga Tan terlalu kejam, mereka bahkan bisa melakukan ini kepada anggota mereka sendiri. Big Yellow juga marah. Nyatanya, bukan hanya dirinya, sebagian besar dari mereka yang melihat kondisi Tan Zi Hao pun mau tidak mau merasa marah atas perlakuan yang tidak adil dan bengis tersebut. Di mata orang-orang, keluarga Tan adalah tanah suci di domain misterius. Kebanyakan dari mereka ingin sekali memasukinya untuk berkultivasi karena itu akan menjadi hal yang sangat agung dan terhormat. Karena keadaan dihadapan mereka, kesan mereka terhadap keluarga Tan menjadi salah satu yang dipenuhi dengan kebencian. Sangat mengecewakan mengetahui bahwa keluarga ini benar-benar memperlakukan anggota keluarga mereka sendiri sedemikian rupa. «Jiang Chen, saya sudah membawa mereka ke sini. Mereka telah menyusup ke kuil leluhur dan ini adalah hukuman yang pantas mereka terima. Cepat, lepaskan mereka!» Tetua itu berkata dengan benar dan dengan percaya diri, seolah-olah keluarga Tan cukup berbelas kasih untuk membuat Tan Zi Hao dan Tan Lang tetap hidup. Mereka pantas dihukum. «Oke, aku akan membunuhmu dulu dan memberitahumu apa sebenarnya hukuman itu.» «Jiang Chen mengamuk. Aura pembunuh keluar dari tubuhnya bersama dengan cakar tajam yang menakutkan. Kecepatannya cepat. Sebelum tetua bisa bereaksi, dia sudah jatuh ke cengkeraman cakar. Orang yang menyerang adalah A. R. Uci. Cakar tajam yang menakutkan dari jiwa gelap langsung menembus tubuh sesepu itu. Wah, tetua itu menyemburkan setegup darah. Dia menunduk untuk melihat cakar tajam yang menembus tubuhnya. Dia bisa merasakan ancaman kematian yang sangat besar, dan wajahnya berubah sangat jelek. Dia tidak percaya bahwa Jiang Chen akan berani membunuhnya, dan bahkan lebih tidak dapat diterima bahwa dia harus mati hari ini. Dia adalah kaisar tempur kelas 9, yang memiliki status tinggi di domain. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati hari ini. Kamu, kamu berani membunuhku.» Mata tetua itu dipenuhi dengan ketidakmampuan untuk membayangkan. Ini yang kamu maksud dengan hukuman. Begitu nada suara Jiang Chen memudar, cakar tajam air mencabik-cabik tubuh sesepuh menjadi dua dan dia mati di tempat. Wah, keributan membanjiri atmosfer. Adegan itu membuat semua orang tercengang. Itu terlalu kejam dan berani. Tetua keluarga tan terbunuh tanpa bisa menggerakkan alisnya, dia sama sekali tidak dibebaskan dari hukuman. Mencari melalui seluruh domain misterius, satu-satunya orang yang memiliki begitu banyak keberanian sehingga dia akan membunuh seorang tetua keluarga tanpa sedikitpun keraguan hanya akan menjadi Jiang Chen. Meskipun demikian, pemandangan itu tidak terlalu mengejutkan bagi mereka yang memasuki Gunung Kematian. Dalam hati mereka, Jiang Chen memberi mereka kesan sebagai dewa perang. Tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Di Gunung Kematian, para pemimpin dari tiga kekuatan besar mati di bawah tangannya. Selanjutnya, mereka dapat dengan jelas mengingat waktu sebelum mereka memasuki Gunung Kematian. Jiang Chen telah membunuh para tetua istana kebebasan dan menyangkal Raja Kebebasan di depan umum, sama sekali tidak menghormatinya, seolah-olah dia tidak menaruh Raja Kebebasan di matanya. Insiden ini menanamkan ketakutan pada tiga tetua istana kebebasan dan dua tetua sekolah Sky Hill yang tersisa. Wajah mereka langsung memucat. Bagi mereka, tontonan itu terlalu mengerikan. Mereka adalah sosok yang tinggi, dan mereka tidak pernah merasa begitu lemah sekarang merasa seolah-olah Jiang Chen dapat mengambil nyawa mereka setiap saat. Kisah sepuh kaisar tempur kelas sembilan ini agresif sebelum ini, tetapi sekarang, mereka bahkan tidak berani kentut karena takut membangkitkan ketidakpuasan Jiang Chen, membuatnya ingin membunuh mereka. Jiang Chen terlalu brutal, itu telah membangkitkan ketakutan di hati mereka. Mereka bahkan tidak berani mengintimidasi Jiang Chen menggunakan identitas mereka karena tidak efektif. Selain mereka, Hua Gu Yi dan dua bersaudara Feng Yun juga ketakutan sampai mati. Selama mereka berada di Sekte Nebula, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan murid yang begitu dominan. Dia juga orang yang sangat jujur. Kondisi Tan Zi Hao dan Tan Lang yang menyedihkan telah memicu kemarahannya. Kematian sesepuh sebenarnya adalah hasil dari tindakannya sendiri. Tiga tetua dari Agama Iblis Kegelapan saling melirik, mereka tidak bisa membantu tetapi mengangguk pada saat yang sama. Meskipun Jiang Chen ini adalah murid dari Sekte yang benar, tindakannya hampir sama dengan Agama Iblis Kegelapan. Dia akan membunuh kapanpun dia suka, tegas dan tidak pernah takut. Cara mengintimidasi yang mereka sukai dan membuat mereka semakin mengaguminya. Mereka tidak bisa membantu tetapi diam-diam setuju bahwa teman tuan muda mereka benar-benar tidak biasa. Jiang Chen, kamu, kamu maniak. Anda telah membunuh seorang tetua. Penatua yang dikandung oleh Jiang Chen telah menderita begitu banyak ketakutan sehingga jiwanya menggigil, suaranya bergetar hebat. Diam, apakah Anda percaya bahwa saya tidak akan segera mengirim Anda berdua ke neraka? Jadi kalian bertiga bisa bersatu kembali? Jiang Chen berteriak dingin. Tetua itu segera menutup mulutnya. Dia bahkan tidak berani menghadapi Jiang Chen sama sekali. Haha, Tan Zi Hao tiba-tiba tertawa setelah melihat situasi ini. Dia baru berusia enam belas tahun. Dia seharusnya memiliki masa depan yang cerah dan panjang menunggunya, tetapi karena keras kepala untuk bertemu kakeknya, dia telah menghancurkan semuanya. Sekarang, dia sudah menjadi orang cacat. Mimpi apa yang masih tersisa untuknya? Sebagai anggota keluarga Tan, ketika dia melihat tetua keluarganya terbunuh, bukan hanya dia tidak sedih, tetapi sebaliknya, dia merasa sangat puas. Kerangka pikirannya saat ini adalah sama ketika dia dipenjara di penjara neraka pembeku. Keterikatan emosionalnya dengan keluarga Tan telah menghilang. Dia hanya bisa melihat perselisihan keluarga Tan, baik secara terbuka maupun diam-diam. Ah Lang! Ah Hao! Kalian berdua datang ke sini! Jiang Chen berkata, Tan Zi Hao dan Tan Lang mendekati Jiang Chen. Mata mereka penuh dengan rasa syukur. Mereka telah diliputi oleh keputus asaan begitu lama. Pikiran untuk bertemu dengannya lagi sama sekali tidak terlintas dalam benak mereka. Siapa orang yang menonaktifkan meridianmu? Jiang Chen berkata, meskipun dengan nada yang sangat dingin. Ketika kata-katanya keluar, murid-murid keluarga Tan menjadi pucat. Ada juga ketidaknyamanan dan ketakutan di wajah mereka. Saudara Jiang, lupakan saja. Tan Zi Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin memiliki koneksi dengan keluarga Tan lagi. Lupakan? Itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Aku akan membalas kekalahanmu. Bentak Tan Lang! Dia bukan Tan Zi Hao dan jelas bukan anggota keluarga Tan. Keterikatan emosionalnya dengan keluarga Tan adalah nol. Dia telah disiksa sejak dia memasuki keluarga Tan. Bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini lolos? Tan Lang memindai kelompok keluarga Tan. Dengan penglihatannya, akan sangat mudah menemukan musuhnya. Mereka bertiga. Tan Lang menunjuk ketiga pria itu. Mereka terlihat sangat muda, tetapi nilai mereka tidak tinggi. Kelas tertinggi di antara mereka adalah kaisar tempur kelas tiga, dua lainnya hanyalah kaisar tempur kelas dua. Ekspresi wajah mereka langsung berubah menjadi jelek. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur. Pada saat ini, mereka sudah bisa merasakan kematian mereka. Itu benar, itu adalah kematian. Jiang Chen bahkan telah membunuh sesepuh mereka, apalagi mereka. Mereka bertiga memiliki keinginan untuk menyemburkan darah. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi pada mereka. Mereka telah menindas dan mempermalukan Tan Zi Hao dan Tan Lang sebelum ini, tidak menempatkan kedua orang ini di mata mereka. Bahkan jika mereka memukul mereka sampai mati, mereka tidak akan mengira bahwa kedua orang lemah ini sebenarnya terkait dengan bintang sial ini, Jiang Chen. Itu terjadi tepat setelah pembukaan kedua gunung kematian. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Jiang Chen bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tangannya mencakar di udara dan sangkar merah darah yang menakutkan muncul di atas kepala mereka. Dengan tarikan dari Jiang Chen, tubuh mereka diluar kendali dan ditarik ke Tan Lang. Ada pun murid-murid keluarga Tan lainnya, semuanya gemetar ketakutan. Mereka bahkan tidak berani melawan. Jiang Chen, kamu, apa yang kamu lakukan? Seorang pemuda di antara ketiganya berbicara sambil gemetar. Apa yang saya lakukan? Anda harus bertanya apa yang ingin dia lakukan dengan anda semua. Jiang Chen berkata dengan dingin. Dia telah sepenuhnya menyerahkan otoritas kepada Tan Lang. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membunuh kalian semua. Saya hanya akan membiarkan anda merasakan bagaimana rasanya menjadi orang cacat. Chen kecil, bantu aku melumpuhkan mereka. Tan Lang mengertakan gigi dan berkata. Terkadang, membiarkan orang mengalami penderitaan yang lebih buruk. daripada kematian lebih menyiksa. Tidak, jangan melumpuhkan kami. Ah Hao, kami mengakui kesalahan kami. Kami mohon ampun, tolong jangan melumpuhkan kami. Iya, Ah Hao, pikirkan tentang fakta bahwa kami juga saudara anda, ayo kita pergi. Mereka bertiga ketakutan. Mereka hanya bisa memohon belas kasihan saat ini, berharap Tan Zi Hao akan berhati lembut. Tan Zi Hao tersenyum pahit dan menutup matanya. Itu masalah Tan Lang sekarang, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Baiklah, aku akan melumpuhkan mereka. Kelapak tangan Jiang Chen bergetar. Tiga pukulan kuat tiba-tiba dikirim kepada mereka, menghantam tempat laut ki mereka. Suara, kaca, terdengar sebelum mereka menyemburkan darah. Laut ki mereka langsung dihancurkan oleh Jiang Chen. Laut ki adalah tempat terpenting bagi seorang kultifator, itu digunakan untuk menyimpan kekuatan Yuan. Setelah laut ki hancur, itu berarti akhir dari jalur kultifasi mereka. Ketiganya lebih buruk dari Tan Zi Hao dan Tan Lang sekarang. Mereka hanya merusak meridian mereka, tetapi laut ki mereka masih baik-baik saja, yang berarti mereka masih bisa menyimpan Yuan Force di dalamnya. Di dunia ini, ada banyak cara untuk menyembuhkan meridian. Namun, untuk menyembuhkan laut ki, bahkan orang suci agung pun tidak bisa melakukannya. Dengan teknik Jiang Chen, tidak sulit baginya untuk menyembuhkan luka Tan Zi Hao dan Tan Lang. Jika laut ki mereka yang hancur, bahkan orang suci terbesar, Jiang Chen tidak dapat menyembuhkannya. Ark aku lumpuh. Saya telah menjadi orang yang lumpuh. Menjijikkan. Laut ki ku hancur, Yuan Force ku menghilang. Saya tidak akan bisa berkultifasi mulai sekarang. Kenapa ini terjadi? Saya masih memiliki jalan panjang di depan saya. Saya telah mencapai ranah kaisar tempur pada usia yang sangat muda. Sekarang sudah selesai, benar-benar selesai. Titik-titik. Mereka bertiga sangat berduka. Kebencian dan penyesalan ada di hati mereka. Mereka membenci tindakan kejam Jiang Chen tetapi juga menyesali kesalahan mereka karena menyakiti Tan Zi Hao dan Tan Lang, atau peristiwa hari ini tidak akan terjadi. Kamu benar-benar berani. Anda berani membunuh anggota keluarga Tan. Kamu benar-benar berani membunuh anggota keluarga Tan dan Nargila. Pada saat ini, amukan api naik ke langit dari jauh. Dalam sekejap mata, seorang pria parubaya berjubah kaisar yang membawa aura Sein tak terbatas muncul dan datang ke langit di atas mereka. Ki-nya berada di puncak. Di tengah alisnya, aura mendominasi diproyeksikan tanpa sedikitpun amarah. Itu adalah Patriar keluarga Tan, Tan Zhentian. Dia adalah orang suci kelas empat kecil yang kuat, sosok tak tertandingi dengan reputasi hebat dan tuan sejati. Setelah melihat kedatangan Tan Zhentian, para murid keluarga Tan telah menemukan tulang punggung mereka. Patriar, bunuh anak ini. Dia telah membunuh tetua yang hebat, Zibai, dan melumpuhkan saudara-saudara kita. Tetua yang dikurung oleh Jiang Chen berteriak ketika dia melihat Tan Zhentian. Dalam pandangannya, penampilan Tan Zhentian berarti dia bisa diselamatkan karena Jiang Chen tidak akan berani membunuhnya di depan Tan Zhentian. Bahkan jika Jiang Chen menginginkannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bocah kecil, lepaskan bangsaku atau aku akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Tatapan Tan Zhentian terbakar seperti obor sambil memelototi Jiang Chen. Tatapan itu cukup untuk menaklukkan puluhan ribu pembudidaya. Bagi Jiang Chen bagaimanapun, itu tidak berdampak pada dirinya. Jiang Chen adalah orang suci terbesar. Bagaimana dia bisa gemetar hanya dari ki orang suci kecil? Jiang Chen, jangan khawatir. Saya sudah memberitahu Master secara diam-diam. Dia akan sampai di sini dalam waktu singkat. Hua Gui berkata kepada Jiang Chen menggunakan indera ilahinya. Situasi di depan mereka tidak terkendali. Dia telah menebak bahwa Patriar keluarga Tan akan muncul, jadi dia diam-diam memberitahu Nebula Kit tentang situasinya. Saat suaranya memudar, siluet kuat lainnya muncul. Tan Zhentian, menurutmu apakah kamu dapat membunuh orang-orang dari Sekte Nebula sesuai keinginan? Seorang pria parubaya berjubah biru muncul. Wajahnya setajam pedang dan matanya setajam harimau. Aura sombongnya meledak keluar dari tubuhnya. Dia adalah Master dari Sekte Nebula, Nebula Kit. Para murid dan sesepuh Sekte Nebula. Nebula diam-diam menghela nafas lega setelah melihat kedatangan Nebula Kit. Dengan kehadirannya, tidak mudah bagi Tan Zhentian untuk membunuh Jiang Chen lagi. Nebula Kit, muridmu telah merenggut begitu banyak nyawa keluarga Tanku dan masih menahan dua orang yang lebih tua sebagai tawanan. Anda berhutang penjelasan kepada saya tentang masalah ini. Tan Zhentian memandang Nebula Kit dengan Qi yang kuat. Jiang Chen, lepaskan mereka berdua. Nebula Kit memandang Jiang Chen. Enyah. Jiang Chen melonggarkan cakar tajamnya, membebaskan kedua tetua itu. Dia tahu mengapa Nebula Kit ingin dia melepaskan mereka. Membunuh mereka berdua tidak akan banyak membantu. Itu hanya akan membuat Tan Zhentian gila, yang sangat tidak menguntungkan bagi situasi mereka saat ini. Kamu pikir ini sudah selesai hanya dengan membiarkan orang-orangku pergi. Saya ingin melunasi hutang sebelumnya. Nebula Kit, saya berasumsi bahwa Anda tidak akan menjadikan kami musuh Anda hanya karena satu murid. Tan Zhentian mengancam Nebula Kit. Tan Zhentian, jangan coba-coba mengancamku. Aku akan menjadi orang pertama yang menentang orang yang berani menyentuh Jiang Chen hari ini. Nebula Kit menjawab dengan nada mengancam yang sama. Sebagai master dari sebuah sekte, menyerahkan muridnya ke kekuatan besar lain benar-benar memalukan. Nebula Kit telah menunjukkan bahwa dia akan melindungi Jiang Chen terlepas dari biayanya. Alasan tindakan tegas seperti itu bukan semata-mata karena Jiang Chen adalah murid sekte Nebula. Nebula Kit adalah satu-satunya orang yang mengetahui latar belakang Jiang Chen yang tidak diketahui. Dia tidak akan berani membiarkan kecelakaan terjadi pada Jiang Chen karena itu akan membawa kerugian yang menghancurkan baik-baginya atau seluruh sekte Nebula. Sebagai reinkarnasi dari orang suci terbesar, Jiang Chen memiliki teknik yang sangat luar biasa. Teknik ini telah digambarkan kepadanya sepenuhnya melalui insiden di gunung kematian. Nebula Kit tidak meragukan kemampuannya. Jiang Chen hanyalah kaisar pertempuran kelas 1 ketika Nebula Kit pertama kali bertemu dengannya. Padahal, baru sebulan ini, dia sudah mencapai kaisar tempur kelas 5. Selain orang suci terbesar, siapa lagi yang memiliki kecepatan kemajuan yang menakutkan? Siapa yang bisa membunuh kaisar tempur kelas 9 dengan mudah, hanya menjadi kaisar tempur kelas 5? Ini benar-benar keajaiban. Kinebula Kit kuat, tetapi Ki Tan Zhen Tian tidak menyerah. Situasi hari ini memungkinkan tidak ada yang menyerah, karena ini terkait dengan reputasi mereka sebagai kekuatan utama. Tetua agung mereka dibunuh oleh seseorang. Jika mereka tidak bisa membuat pelakunya membayar, di mana Tan Zhen Tian harus meletakkan wajahnya di masa depan. Huhu! Pada saat ini, angin kencang bersiul. Tiga kikuat telah tiba dari arah yang berbeda. Mereka semua membawa aura suci yang sangat kuat. Tanpa ragu, para pendatang baru haruslah tiga penguasa lainnya dari tiga kekuatan besar. Ini pasti akan menyebabkan kekacauan jika insiden yang sangat besar terjadi di sini. Orang-orang dari keluarga Tan dan Sekte Nebula telah memberi tahu tuan mereka secara diam-diam. Murid dari tiga kekuatan besar lainnya secara alami melakukan hal yang sama. Pada saat ini, Nebula Kit dari Nebula Sekte, Tan Zhen Tian dari keluarga Tan, Freedom King of Freedom Palace, Skyhill Taos of the Skyhill School dan Wu Yi Mo dari Dark Devil Religion 5 kelebihan domain misterius berkumpul lagi. Sebulan sebelumnya, mereka berlima bersama-sama membuka lorong menuju gunung kematian. Ketika itu adalah pembukaan kedua gunung kematian, masing-masing dari mereka hanya mengirim tiga tetua kaisar pertempuran kelas sembilan untuk bertemu dengan peserta ekspedisi, tetapi tidak pernah mereka mengira bahwa Raja Iblis Bengkok, Jiang Chen, akan muncul memaksa mereka untuk muncul kembali di luar gunung. Di antara lima, yang paling terkejut adalah Freedom King. Dia mengunci pandangannya pada Jiang Chen saat dia tiba. Ada kebencian di matanya. Seseorang telah memberitahunya tentang situasi di gunung kematian. Ini semua karena Jiang Chen. Jika bukan karena dia, dia dan rencana Nan Bei Chow akan berjalan lancar, semuanya akan mati di gunung kematian, yang sangat menguntungkan Freedom Palace karena tidak akan ada saksi sama sekali. Sekarang, situasinya terbalik, tidak hanya rencananya yang gagal, itu juga menempatkan Istana Kebebasan dalam posisi yang sangat canggung. Meskipun tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa masalah ini terkait dengan Istana Kebebasan, empat kekuatan besar lainnya bukanlah orang bodoh. Orang sudah bisa membayangkan bahwa setelah insiden ini, empat kekuatan besar lainnya akan diam-diam mengambil tindakan pencegahan ekstra terhadap Istana Kebebasan, hubungan mereka juga tidak akan membaik. Dan semua ini karena Jiang Chen, itu semua disebabkan olehnya. Melalui insiden ini, telah menunjukkan Freedom King potensi ancaman besar Jiang Chen dan menegaskan bahwa menghilangkannya adalah prioritas utama. Insidennya sudah sampai sejauh ini. Lima kelebihan beban semuanya ada di sini, sepertinya tidak ada penyelesaian sederhana hari ini. Ya, itu terutama karena keberanian Jiang Chen terlalu besar. Cara dia terlalu kejam, dia akan membunuh siapapun tanpa memandang siapa mereka, sama sekali tidak tahu apa-apa. Hari ini, banyak ahli dari tiga kekuatan besar telah mati di bawah tangannya, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Mari kita lihat, hal baiknya adalah agama iblis kegelapan dan sekte Nebula telah bergabung. Jika tidak, saya tidak tahu bagaimana mereka akan berdiri dalam situasi seperti ini hari ini. Titik-titik, wajah semua orang neri. Biasanya, Anda tidak dapat melihat kelima tuan ini dengan mudah. Hari ini, bagaimanapun, mereka semua muncul pada saat yang sama yang tidak diragukan lagi adalah hal yang langka. Jiang Chen telah membunuh Li Long dan tetua kami sebelum ini. Aku akan melunasi hutang ini hari ini. Freedom King telah memperjelas niatnya, Kinya meledak. Anak nakal yang sangat sombong dan cuek, kamu berani membunuh sesepuh sekolah Sky Hill yang hebat. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Bahkan jika aku menghancurkanmu berkeping-keping, itu masih belum cukup untuk menebus kesalahan dan kesalahanmu. Taoise Sky Hill dari sekolah Sky Hill tegas dalam nadanya. Rupanya, meskipun dia baru saja datang ke sini, dia sudah mengetahui semua yang terjadi di sini. Sebagai salah satu kekuatan, kekuatan utama Domain Misterius dan sebagai sosok yang kelebihan beban, sungguh menyebalkan mengetahui bahwa bocah sebenarnya tidak mengenali keberadaan mereka di matanya. Jika dia tidak menyingkirkan Jiang Chen hari ini, wajah kekuatan besar ini akan hilang. Bagaimana mereka bisa menyebut diri mereka kekuatan besar di masa depan di Domain Misterius? Haha, sekelompok bocah tua ingin secara pribadi berurusan dengan bocah berkulit kekuningan. Aku merasa malu untuk kalian semua, bah. Wu Yimo tertawa. Kalimat ini telah mengirimkan pukulan tak berbentuk ke wajah mereka. Meskipun kata-kata Wu Yimo terdengar tidak enak didengar, itu adalah kebenaran. Untuk menghadapi kaisar tempur generasi muda mengingat tingkat kelas dan identitas mereka-mereka benar-benar tidak memiliki rasa malu. Han Yan membuat goyangan dan datang ke hadapan Wu Yimo, lalu dia menangkupkan tinjunya ke arahnya. Ayah, En, Ah Yan, tidak buruk sama sekali. Sudah menjadi kaisar tempur kelas delapan. Garis keturunan iblis ilahi kuno benar-benar menakut menakutkan. Wu Yimo menepuk bahu Han Yan. Ia merasa sangat puas mengadopsi anak ini. Pemilik garis keturunan iblis ilahi kuno akan menjadi iblis tak tertandingi saat dia dewasa. Sebelum ekspedisi gunung kematian, mereka tidak memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan kekuatan besar lainnya. Mereka mengembangkan seni iblis, yang sama sekali berbeda dari kultifator biasa. Hanya akan ada sedikit harta yang menarik orang-orang dari agama iblis kegelapan. Terlepas dari kenyataan itu, Han Yan telah menjadi kaisar tempur kelas delapan dalam waktu sebulan, yang pantas mendapatkan pujian dari Wu Yimo. Wu Yimo, saya menyarankan agama iblis kegelapan untuk tidak bergabung di air berlumpur. Ini adalah masalah antara kita dan Sekte Nebula. Freedom King berkata dengan keras. Dia sengaja menekankan nadanya pada, kami, menekankan bahwa dia, sekolah Skyhill dan keluarga tan berada di pihak yang sama. Juga, dia menyeratkan bahwa dia akan menggunakan kekuatan dua kekuatan besar ini untuk membantu menghilangkan ketidaknyamanan Freedom Palace. Bah, benar-benar kurang ajar, tiga lawan satu dan Anda masih memiliki wajah untuk menyebut diri Anda kekuatan yang benar. Kami, dari agama iblis kegelapan, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Saya pikir saya harus memanggil Anda bertiga sebagai geng yang tidak tahu malu lain kali. Bagi saya, saya orang yang sibuk sejak saya lahir. Namun, saya akan ikut campur dalam hal-hal tidak penting yang menurut saya tidak pantas. Jadi hari ini, saya akan melindungi Jiang Chen. Aku benar-benar ingin melihat apakah kalian bertiga, geng yang tidak tahu malu, bisa membunuhnya di depanku. Aura iblis Wu Yimo melonjak ke langit. Ini adalah tindakan sebenarnya dari agama iblis kegelapan, hal itu membuat orang-orang merasa senang. Jiang Chen melihat segala sesuatu di matanya, tetapi wajahnya tidak berubah sedikitpun. Setelah dia memulai masalah, status kekuatan di domain misterius menjadi jelas secara fundamental. Sekte Nebula dan agama iblis kegelapan akan menjadi teman atau bahkan membentuk aliansi. Sekolah Sky Hill dan keluarga tan berdiri di sisi Freedom Palace karena keuntungan, tetapi mereka tidak akan benar-benar bersekutu dengan Freedom Palace karena niat tulus karena insiden di gunung kematian telah menjadikan Freedom Palace sebagai target bersama dari semua. Namun, Freedom King dan Nan Bei Chow sama sekali tidak keberatan. Bahkan jika mereka adalah kekuatan yang berdiri sendiri, mereka tidak akan takut karena empat kekuatan besar lainnya tidak akan pernah bersekutu bersama. Jadi, itu tidak akan mempengaruhi rencana mereka. Oleh karena itu, yang harus disingkirkan adalah Nan Bei Chow dan Freedom King, ini adalah deduksi Jiang Chen selama ini. Raja Kebebasan, Taui Sky Hill, sepertinya masalah hari ini tidak akan diselesaikan. Kalau begitu, sebaiknya kita bertempur saja. Tan Zhen Tian berkata dengan keras. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Saya setuju. Jika kita tidak melenyapkan bocah itu hari ini, martabat tiga kekuatan besar akan ternoda seluruhnya. Freedom King adalah yang pertama menyetujui. Sky Hill Daois mengangguk setuju. Mereka bukan idiot, mereka sudah menemukan potensi Jiang Chen. Orang seperti dia akan menjadi ancaman besar jika dia dibiarkan terus berkultivasi, belum lagi kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat. Ayo, aku tidak takut pada kalian semua. Lengan nebula kit bergetar dan pedang nebula dipanggil. Pedang ini diperkuat oleh pedang suci surgawi, itu sangat kuat. Meskipun itu hanya senjata Minor Sein, itu berada di puncak kelas Minor Sein, yang tidak sebanding dengan senjata Minor Sein biasa. Sudah lama sekali sejak saya melatih otot dan tulang saya, Wu Yimo mengguncang dan meregangkan lehernya, menciptakan suara retakan. Dia adalah pria yang sangat gagah berani. Bahkan jika itu dua lawan tiga, wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun ketakutan. Berhenti, kalian semua tidak bisa membunuh Jiang Chen. Saat ini, teriakan terdengar dari sekelompok orang. Itu adalah suara sesepuh. Tetua ini adalah kepala dari kekuatan menengah atau kecil di domain. Tingkat nilainya tidak begitu lemah, dia sudah menjadi kaisar tempur kelas empat. Namun, kaisar tempur kelas empat yang lemah dengan tegas tidak berani berteriak tidak sopan pada lima tuan di masa lalu, dia bahkan tidak berani berbicara dengan mereka, tetapi tetua ini bersemangat dengan keberanian maksimum. Jiang Chen adalah penyelamat kita. Kami baru saja meninggalkan gunung kematian dan Anda semua ingin membunuh penyelamat kami, kami menentang tindakan Anda. Tetua itu berteriak, kamu siapa? Saya ingin membunuhnya dan apakah itu harus melalui Anda? Freedom King menatap dingin ke arah tetua dan mengamuk. Tidak mungkin, Jiang Chen telah menyelamatkan seluruh domain misterius, kalian semua tidak bisa membunuhnya. Ya, jika bukan karena bantuan Jiang Chen, tidak ada murid inti dan tetua dari tiga kekuatan besar yang bisa keluar dari gunung hidup-hidup. Mereka akan mati di sana. Jiang Chen juga penyelamat mereka. Anda membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih. Pemimpinmu dibunuh oleh Jiang Chen karena mereka ingin membunuhnya dulu. Apakah itu berarti Jiang Chen hanya harus berdiri di sana dan menunggu mereka untuk membunuhnya? Sekarang, Jiang Chen telah menyelamatkan Anda semua, Anda masih ingin membunuhnya. Apa alasan logis dibalik ini? Bahkan jika Anda adalah salah satu kekuatan utama domain misterius, Anda tidak dapat bertindak tidak masuk akal. Jangan bunuh Jiang Chen, jika kamu ingin membunuhnya, bunuh kami dulu. Benar, bunuh kami dulu, kami rela mati demi Jiang Chen. Sesaat, kerumunan itu meledak menjadi kegelisahan. Lebih dari ribuan kaisar tempur, termasuk kekuatan menengah, kekuatan kecil dan pembudidaya aneh berteriak dengan ketidaksetujuan. Mereka semua telah memblokir pemandangan di depan Jiang Chen. Kekuatan seorang pria memang kecil, tetapi kekuatan seribu orang itu mirip dengan lautan yang tak terbatas. Juga, pasukan gabungan mereka mewakili seluruh domain misterius, tidak ada dari mereka yang berani meremehkannya. Kerumunan itu gempar, itu diluar ekspektasi semua orang. Selain lima tuan, bahkan Jiang Chen sendiri merasa itu sangat tidak terbayangkan. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa orang-orang dari domain misterius ini benar-benar akan membela dia. Chen kecil, sepertinya itu layak untuk menyelamatkan mereka. Han Yan tersenyum. Tepatnya, ketiga tuan itu benar-benar bertekad untuk berurusan dengan Junior Jiang. Mereka adalah tiga orang suci kecil kelas empat. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari agama iblis kegelapan dan tuan, itu masih belum cukup untuk menghentikan mereka bertiga. Mereka hanya membutuhkan dua orang untuk menangani dua tuan dan yang lainnya akan bebas untuk membunuh Junior Jiang. Pada saat itu, campur tangan siapapun tidak akan mengubah apapun, tetapi orang-orang seperti mereka paling efektif dalam keadaan seperti itu. Tiga tuan bisa memilih untuk meremehkan lawan mereka, tapi mereka tidak bisa melakukan itu pada semua orang. Guo Cao Fei tersenyum dan berkata. Orang-orang di tempat kejadian secara praktis mewakili seluruh domain misterius. Mereka datang dari setiap penjuru wilayah, mewakili kekuatan menengah, kecil, dan pembudi daya ganjil. Secara individual, kekuatan mereka tidak signifikan untuk lima kekuatan besar, tetapi dengan kekuatan gabungan mereka, mereka akan lebih kuat dari yang terlihat. Jika lima kekuatan besar adalah kaisar yang tinggi dan perkasa, orang-orang ini adalah warga sipil domain misterius. Kaisar adalah perahunya dan warga sipil adalah air. Air dapat digunakan untuk membawa perahu atau membalikannya. Di antara murid dari lima kekuatan besar, kebanyakan dari mereka berasal dari tempat yang berbeda di domain. Keluarga mereka memiliki semua jenis koneksi dengan kekuatan menengah dan kecil. Bahkan jika tiga kekuatan besar seratus kali lebih berani, mereka tetap tidak akan berani memulai pembantaian. Begitu moral warga sipil hilang, bahkan kekuatan besar yang sangat kuat pun akan binasa, terutama Freedom Palace. Dia tidak berani berkomentar apapun ketika dihadapkan pada situasi seperti dia merasa bersalah. Itu dia dan Nanbei Cao yang menyebabkan kekacauan di gunung kematian, mereka ingin mereka semua dikuburkan di bawah sana, tetapi akhirnya gagal. Kejadian ini membuat banyak orang mulai kehilangan kepercayaan pada Freedom Palace. Sekarang, Freedom King masih memiliki kesempatan untuk menghindari istrinya, jadi dia harus menghentikan tindakannya saat ini untuk mencegah perkembangan yang tidak menyenangkan. Jiang Chen adalah satu-satunya targetnya. Adapun situasi di depan mereka, Hua Gui dan dua bersaudara Feng Yun bahkan tidak berpikir bahwa itu mungkin akan terjadi, tetapi masing-masing menghela nafas lega. Seperti yang dikatakan Guo Saufei, orang-orang ini mungkin tidak sekuat mereka, tetapi mereka membawa beban yang berat. Hanya mereka, yang bisa membuat ketiga tuan itu mundur. Hua Gui memandang Jiang Chen dan memberinya ekspresi memuji, diam-diam memujinya karena menyelamatkan orang-orang itu. Ini tidak hanya memberi Jiang Chen manfaat besar, tetapi juga memungkinkan Sekte Nebula menjadi pemimpin domain misterius. Mulai hari ini dan seterusnya, ketenaran Jiang Chen dan Nebula Sekte akan meroket di domain. Dukungan seperti itu dari penduduk sipil adalah sesuatu yang semua lima kekuatan besar berusaha keras untuk dapatkan, tetapi mereka diperoleh oleh Sekte Nebula dengan mudah. Bajingan, dasar serangga, apakah kalian semua ingin mati? Tan Zhen Tian mengamuk. Kami tidak pernah menyangka bahwa kami hanyalah semut di mata keluarga Tan. Sepertinya saya telah dibutakan, besok, saya akan memanggil semua keturunan yang berkultivasi di keluarga Tan Anda kembali. Seorang penatua berteriak, satu-satunya tujuan mereka sekarang adalah membantu Jiang Chen. Mereka siap bertarung dengan semua yang mereka punya. Akan ada saat-saat ketika otak seseorang terpicu, dan mereka biasanya mendorong upaya terakhir mereka untuk menghentikan ancaman. Dalam hati mereka, mereka tahu bahwa jika bukan karena Jiang Chen, mereka semua akan mati. Bagaimana mungkin mereka bisa berdiri di sana dan tidak angkat bicara? Hidup mereka bukan milik mereka lagi sejak insiden di gunung kematian, mereka mungkin juga mengorbankan itu jika itu bisa membantu menyelamatkan nyawa penyelamat mereka. Ekspresi wajah Tan Zhen Tian sedikit berubah. Selain dia, Taoist Kehil dan Raja Kebebasan juga bisa memprediksi keseriusan hasil jika terus berlanjut. Lima kekuatan besar selalu menempati tempat yang tinggi dan perkasa, terhormat di hati setiap orang. Sebagian besar keluarga akan mengirim keturunan mereka untuk berkultivasi di lima kekuatan utama karena mereka merasa terhormat dengan melakukannya. Banyak murid dari lima kekuatan besar dibentuk oleh mereka. Kalimat yang diucapkan tetua itu telah membangunkan mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa hanya satu orang yang berbicara, itu mewakili semua niat mereka. Begitu mereka kehilangan kepercayaan penduduk sipil, mereka tidak akan jauh dari kepunahan bahkan jika mereka adalah salah satu kekuatan utama. Haha, Freedom King, Sky Hill Daois dan Tan Zhen Tian, sepertinya kalian semua tidak bisa membunuh Jiang Chen hari ini bahkan tanpa campur tanganku. Dia telah menjadi sosok heroik domain misterius sekarang, membunuhnya sama saja dengan menjadikan seluruh domain sebagai musuhmu. Wu Yi Mo tertawa. Melihat rasa malu di wajah mereka, dia tidak bisa menggambarkan kepuasan yang dia rasakan. Di sisi lain, wajah Nebula Kid menampakkan senyuman. Dia awalnya memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran ini. Melihat situasi saat ini, itu tidak perlu lagi. Dia percaya bahwa lawan-lawannya tidak akan berani memulai pembantaian di sini kecuali mereka menjadi terbelakang. Mata Taois Sky Hill menyapu kerumunan dan berkata dengan suara yang jelas dan keras. Semuanya, sekolah Sky Hill dan keluarga Tan tidak kebal dengan alasan. Anda telah menyaksikan Jiang Chen membunuh orang-orang kami. Kami ingin membalas dendam, apakah itu tidak masuk akal? Orang-orangmu diselamatkan oleh Jiang Chen. Tidak hanya Anda tidak membalas kebaikannya, tetapi Anda ingin mengambil nyawanya sebagai gantinya. Seseorang berteriak, jangan mencampurkan kedua hal itu bersama-sama. Mengingat situasinya, Jiang Chen telah menyelamatkan kalian semua karena dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Kata Tan Zhen Tian, ini sudah cukup, kita tidak perlu terus-menerus memperdebatkan masalah ini karena kita tidak akan mendapatkan hasil apapun darinya. Dapat dimengerti bahwa Anda semua ingin membunuh Jiang Chen untuk balas dendam. Namun, jika kalian bertiga meluncurkan serangan bersama, bukankah itu akan dianggap sebagai tindakan yang tidak tahu malu? Jiang Chen hanyalah kaisar tempur kelas lima dan seorang pemuda. Jika Anda semua ingin membalas dendam, mengapa Anda tidak mengirim seseorang yang lebih muda di antara murid inti Anda untuk memenuhi tugas ini? Saya tidak akan setuju sedikitpun terhadapnya jika itu masalahnya. Kata Wu Yimo, itu benar. Karena dia masih muda, dia harus ditangani oleh pemuda atau tidak ada jenius di tiga kekuatan besar. Kata Nebulakit, kalau begitu, kami tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Kata sesepuh di antara kerumunan itu. Ini adalah pertempuran di antara lima kekuatan besar. Mereka tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Jiang Chen telah menyelamatkan mereka sekali dan mereka telah menghentikan tiga tuan dari membunuhnya. Yang dianggap membalas budi. Kalian semua pasti bercanda. Bocah itu tanpa sadar menggunakan kekuatan seorang suci kecil, bahkan kaisar tempur kelas sembilan pun bukan lawannya. Membiarkan generasi muda kita menghadapinya. Bukankah itu sama dengan mengirim mereka ke kematian? Ini tidak adil, kata kaisar pertempuran kelas sembilan dari sekolah Sky Hill. Dia melihatnya ketika Jiang Chen memukul Yang Chang Ming dan tetua dari keluarga Tan. Mereka rentan dan tidak berdaya di hadapannya. Rupanya, kekuatan yang dia gunakan adalah kekuatan eksternal yang setidaknya harus dari kelas Sein kecil. Terlepas dari seberapa kuat kaisar tempur kelas lima, dia seharusnya tidak begitu kuat sehingga bahkan kaisar tempur kelas sembilan tidak dapat mempertahankan serangannya. Ketika Jiang Chen berada di gunung kematian, dia menaklukkan dua raja jiwa gelap kelas Sein kecil. Jadi, ada kemungkinan besar bahwa serangan yang dia serang barusan berasal dari dua raja jiwa gelap. Seorang murid keluarga Tan berkata. Untuk sesaat, tatapan semua orang tertuju pada Jiang Chen. Meminjam kekuatan dari kejahatan bukanlah tindakan yang jujur. Plus, jika Jiang Chen benar-benar menggunakan kekuatan eksternal, para jenius dari domain misterius tidak dapat bersaing dengannya. Iya, serangan itu bukan dari saya, mereka berasal dari raja jiwa kegelapan yang ditundukkan oleh saya. Karena kalian semua ingin membalas dendam padaku, aku akan mengirim mereka. mereka kembali. Jiang Chen berkata, divine sensenya berfluktuasi, ahda dan air muncul bersama di sisinya. Melihat dua raja jiwa gelap yang kuat ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin teror. Raja jiwa kegelapan ini benar-benar menakutkan. Bagi Hua Gu Yi dan para tetua lainnya yang belum pernah melihat raja jiwa gelap sebelumnya, mereka bisa merasakan Qi yang mengerikan datang dari tubuh raja jiwa gelap. Wajah mereka menjadi sangat jelek. Fakta yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa Jiang Chen, hanya kaisar pertempuran kelas lima, benar-benar bisa menundukkan raja jiwa gelap Sein kecil kelas satu. Jika ini tidak dilihat secara langsung, siapa yang akan mempercayainya? Itu diluar imajinasi seseorang untuk berpikir bahwa Jiang Chen bisa melakukannya. Ahda, AR, kalian berdua, segera kembali ke gunung kematian dan jangan pernah keluar lagi. Jiang Chen berteriak pada Ahda dan AR. Keduanya dengan cepat menanggapi, mereka berbalik dan bergegas menuju gunung kematian dan menghilang dalam sekejap. Sialan, Little Chen, keduanya adalah mesin pembunuh, kamu benar-benar membiarkan mereka pergi. Big Yellow mencubit telinganya dan menggaruk pipinya. Kamu tidak tahu apa-apa, aku hanya menyembunyikannya untuk saat ini. Mereka akan kembali ke sisiku saat aku memanggil mereka lagi. Mata Jiang Chen membelalak. Ahda dan AR adalah dua kartu truk. Luf terbesarnya. Bagaimana mungkin dia bisa membuangnya? Dia membiarkan Qi mereka menyatu dengan Qi di luar gunung kematian. Mereka adalah makhluk tak hidup, jadi bahkan tiga tuan tidak bisa merasakan mereka. Mereka hanya bisa melihat bahwa Ahda dan AR telah kembali ke gunung kematian. Setelah melepaskan Ahda dan AR, Jiang Chen menoleh ke arah Tan Zhen Tian dan yang lainnya. Qi-nya bergetar dan berkata dengan keras, Aku sudah melepaskan Raja Jiwa Gelap. Murid inti dari tiga kekuatan besar yang ingin membunuhku selalu diterima. Bagaimana, Jiang Chen telah melepaskan kekuatan eksternalnya. Dia sekarang hanya kaisar tempur kelas lima. Apakah tidak ada satupun di antara tiga kekuatan besar yang dapat menangani kaisar tempur kelas lima? Kata Nebula Kid. Untuk keadaan hari ini, mereka harus mencoba dan menghindari pertempuran sebanyak yang mereka bisa karena mereka tidak memiliki keuntungan melawan-lawan mereka. Selama masalah hari ini berlalu, tiga kekuatan besar akan bergabung. Adapun pertempuran antara para jenius muda, dia tidak memiliki perhatian sedikitpun tentang itu. Mengingat teknik Jiang Chen, setiap jenius yang melawannya pada akhirnya akan menjadi batu untuk dia injak. Cukup adil, urusan hari ini selesai. Jiang Chen, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Kata Freedom King. Meskipun dia tidak mau menerima kenyataan, dia harus mundur. Mereka tidak takut pada Nebula Kid atau Wu Yi Mo, tetapi orang-orang dari Domain Misterius. Mereka harus menahan posisi mereka untuk sementara waktu. Jika mereka ingin membunuh Jiang Chen, itu hanya bisa dilakukan setelah hari ini. Freedom King memimpin rakyatnya kembali ke Freedom Palace. Tan Zhen Tian dan Taui Sky Hill membuat kegembiraan dingin bersama dan membawa kembali murid mereka masing-masing. Ini adalah kekacauan terbesar dalam sejarah Domain Misterius tetapi peristiwa kacau meredah begitu saja, itu bahkan bukan sesuatu yang bisa dibayangkan Jiang Chen. Namun, kekacauan Domain Misterius baru saja dimulai. Tujuh ratus lima